Intro Halo Hai Selamat sore Apa kabarnya Kabar baik Sehat Sehat dong Luar biasa Luar biasa Jaya Yeay Disini gue mau kilih detikers semua atas pertanyaannya Maka yang tadi Apa tuh Itu tadi lo bilang Selamat sore Selamat sore Apa kabarnya sehat Semangat Semangat Itu adalah template MC Template opening MC untuk acara hore-hore biasanya Tepuk tangan untuk kita semua ya Jaya Jaya Sukses Semangat Kalau pose foto Jangan lupa Posenya begini 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 Udah Oke MC hitung ya Satu Dua Tiga Pose Iya lagi Tapi kenapa sih Kalau acara-acara gitu Kayak Kata sambutannya banyak banget Lo pernah ada gak dalam benak lo Kayak Ini harusnya tuh gak harus Sebanyak ini kok Kata sambutannya Pernah gak ada Ya kalau dalam benakku sih Sebenernya ada ya Tapi since yang punya acara Udah buat susunan acara Sedemikian rupa Gitu kan Karena beliau yang punya acara Jadi Mereka berhak untuk menentukan Siapanya yang mau Ngasih sambutan MC kan Pembawa acara Dari susunan acara Yang udah dibuat kan Gitu Jadi Tidak disuarakan juga sih Kecuali Ada ditanya Menurut Mbak Mai Biasanya gimana nih Apakah sambutannya di depan Apakah doa dulu Apakah ini Nah Kalau ditanya baru tuh Aku kasih masukkan Kan ditanya soalnya Kan ditanya Kalau gak ditanya mah Kerjain tugas aja Udah Yang penting Lancar Lancar Invoice cepat Soalnya gue kepikiran Kalau pidato-pidato gitu Ini dulu Di awal-awal masa Kepemimpinannya Pak Jokowi Pak Jokowi tuh pernah kasih Ultimatum ke menteri-menterinya Kalau Jangan lama-lama Kalau pidato Pidato apapun Sambutan atau apapun Betul Arahan segala macam Langsung aja ke intinya Mungkin lebih ke Biar masyarakat tuh Atau yang dengerin tuh Bisa Tetap fokus gitu Sehingga Fokus ke acaranya Iya Fokus ke acaranya Fokus ke isinya Jadi gak usah terlalu banyak Muka dimahnya Oh alias pembukaan ya Sama kayak detik sore juga Terlalu banyak muka dimah lah Kita langsung aja Masuk ke intinya Ih dari awal tuh Udah inti acara loh Ya itu Hore-hore Kita berdua Karena gak cuma Hore-hore ya Hari ini ada apa sih Yang Hore-hore do? Hari ini Kita Banyak sih bahas Yang gak cuma Hore-hore Tapi yang Hore-horenya Ada juga Kalau gak cuma Hore-horenya Nanti kita editor-review Jadi ada Sebuah fenomena Baru lainnya Yang lahir di media sosial Beberapa hari terakhir Terkait Terkait gerakannya Anak-anak abah Oh Iya-iya Aku tahu Apa? Yang coblos Semuanya itu ya Iya Kamu udah di briefing tadi Lu gak bisa Kamu udah kehilangan chemistry Sama aku Enggak Justru That's a part of our chemistry Lucu gak ada tiga harus Lucu dong Iya Itu salah satunya Yang kita bahas Soal gerakan misterius ini Apakah ini adalah gerakan natural Atau Bisa membahayakan Terhadap pilkadanya sendiri Atau memang ada Orang-orang di balik gerakan itu Yang memang untuk Mengkoordinir Begitu ya Exactly Yes Karena sekarang Ya Hal-hal kayak gitu Di sosial media Bisa jadi cuan juga Doh Makanya bener Iya kan Dan soalnya kemarin Ketika kita ngobrol-ngobrol Soal Apa Rebutan suara Supporter sepak bola Kita bilang Kalau Apa yang dilihat di media sosial Itu biasnya tinggi banget Bener Bener banget Itulah yang akan kita bahas nanti bersama dengan Detik News Yes Nanti juga ada part hore-hore nya Lumayan lah hore-hore nya Nanti di akhir acara Kita akan ngobrol sama Salah seorang content creator Yang katanya berhasil Menciptakan podcast Yang raup banyak Pendengar Siapa tuh Lewat cerita-cerita horor Siapa tuh Ada nanti ya Siapa coba sebutin Belum dikasih tau Sama produser kita Coba saya nyontek dulu nih Ini kita Siapa ya Fadil Oh anaknya pamu Beda Beda itu Fadil Jaidi Ini Fadil Ini Arab juga gak Ini Arab juga gak Gak tau deh Kita nanti kenalan ya Do ya Gak dia bisa jawab Oke baik Terima kasih banyak Teman-teman kita pamit Undur diri dulu Dari anak-anak anda Kita ketemu lagi besok Sampai jumpa Dari jambangnya Dari hidungnya Oh iya bener Kenapa gue jambangnya Karena biasanya orang banyak Kan banyak bulunya Itu kamu juga ada jambangnya Kamu orang Arab Tidak sebanyak orang Arab Kenapa gue Seolah-olah gue tau banget nih Orang Arab Kamu ada pengalaman pribadi Enggak kan Kan bisa kita lihat Di banyak tempat Itu misalnya orang yang lagi haji Segala macem Kalau orang-orang Arabnya tuh Yang jambangnya banyak-banyak Oh Sependeks pengetahuan aku ya Ya kayaknya kalau jambang-jambang tipis itu Kayaknya ada sunahnya deh Kalau gak salah Iya kan Banyak Makanya yang kedua muslim kan banyak dari Arab Makanya selalu identiknya dengan itu Iya Eh tapi ternyata di Arab tuh Gak cuma muslim doang tau Iya kan Iya betul Ada kristiani juga Iya gak sih Iya kan Banyak Di Mekka gak boleh Iya maksudnya Di negara Arab Secara keseluruhan Betul Kenapa kita jadi ngomongin Negara orang lain sih Ya karena Arab Saudi kemarin Oh bisa kita tahan imbang Australi lagi Iya kan Terus pemain Australia kayak Kenapa sih Supporternya padahal Gak menang juga Pake nyanyi-nyanyi Indonesia Raya Lagu Eh lagu apa tuh Kan dia ada komentar gitu tuh Salah satu Ada yang bilang Supporter Indonesia merayakan Apa ya Merayakan hasil seri ini Seolah-olah mereka menang Sudah menang Oh ada yang bilang kayak gitu Iya pemainnya ada yang bilang kayak gitu Terus akhirnya dikomentari Sama netizen Indonesia Ya iyalah bang Lu Yang peringkatnya jauh Di atas kita aja Gak bisa ngegolein ke kita Gimana bangganya kita gitu Senengnya kita gitu Dan ini juga rekor kan Buat tim ASEAN Kayaknya yang paling cepat Dapat poin juga kemarin Sementara Thailand Kalau gak salah Apa Filipin gitu Yang dapat poinnya tuh Baru beberapa pertandingan Baru Dikualifikasi Babak ketiga piala dunia ya Bahkan kita udah dapat Dua poin Sementara tim yang lain tuh Butuh banyak sekali pertandingan Kita dua pertandingan Dua poin Pertama kali Kurang apa lagi Kita selebrasinya Makanya di Di dalam kolom komentar Yang gue baca Justru yang ini Benera Arab Saudi Titik 2 Kan udah gue bilangin Terus bendera Australia Iya bener juga ya Ternyata ya Iya 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 Ternyata kena mereka kan Ya begitulah ya Dati Kersia Semoga di next match Kita bisa Meraih poin penuh Lawan siapa sih kita Selanjutnya Kayaknya next kita China dulu gak sih kita China apa Bahrain dulu Oh Bahrain dulu Bahrain dulu Bahrain berat sih Dia ngalahin Australia kemarin Iya Bandannya gede-gede lagi Tapi Arab juga sama Bahrain Kan gak jauh beda Harusnya fisik mereka ya Tapi secara peringkat Bahrain tuh di atas Tapi lebih sempit gitu Ke Indonesia nya Daripada Saudi dan juga Australia Oke itu kita lepas dulu Beritanya Sama seperti Adaro yang juga Mau lepas Anak usaha kali ini Nilainya ditaksir Sampai 37 triliun Duit semua tuh PT Adaro Energi Indonesia The Tickers Yang juga merupakan Salah satu emiten Di pasar modal Indonesia Itu akan lepas Salah satu anak usahanya Itu PT Adaro Andalan Indonesia Adaro Berencana menjual Seluruh saham Yang dimiliki oleh Di AAI Yaitu Ada Adaro Andalan Indonesia Ini Saat ini Adaro mengenggam 99,999999999999 Berhentiin gak gue 9 ya 9,99999999 Oh iya banyak Cuman beda Cuman beda 0,1 doang Saham dari AAI Disebutkan Total aset laba bersih Dan juga pendapatan usaha AAI Melebihi 50% Dari total aset Laba bersih Dan pendapatan usaha Perseroan Jadi ini Dilaporkan Karena memang Adaro ini adalah Salah satu Emiten di pasar modal Sehingga harus laporin Ke OJK Ke BEI Kalau mau melepasan Usahanya Dan juga Perseroan Juga wajib Menggunakan penilai Dalam menentukan nilai wajar Dari objek transaksi Material Dan atau Kewajaran dari transaksi Material yang dimaksud Dan mengumumkan Ini dalam Keterbukaan informasi Di Bursa Efek Indonesia Kemungkinan Seperti itu Untuk nambah Capital expenditure Dari Perusahaan holding Atau mungkin Sederhana Mereka mau Ini aja Berbagi dengan Masyarakat Oh iya Is that possible? Possible Lakan dijual Maksudnya berbagi Maksudnya tuh Kayak dimiliki Sama perusahaan lain Jadi ada Potensi kolaborasi juga Gitu-gitu Karena dia Perusahaan besar ya Adaro ini Dan juga Market capnya tinggi Makanya jadi berita yang Cukup berpengaruh lah Buat para investor Di pasar modal Untuk tau Karena ini salah satu Aksi korporasi namanya Aksi korporasi Oke Kalau Adaro Mau melepas Anak perusahaannya Ini ada juga Perusahaan yang Karyawannya Mau mogok kerja Lagi? Iya karena Minta naik gaji Apakah? Agak relate ya Mas Vito Enggak banyak Maksudnya agak relate Karena banyak teman-teman kita tuh Teman-teman buru Yang sekarang tuh banyak yang Mengalami kendala Dalam Apa Hak yang harus diterima Membuat serikat Enggak bilang yang mana satu sih Tapi banyak Karena memang kondisi ekonomi tuh Lagi labil banget sekarang That's one thing you should know Terima kasih untuk informasinya Akan saya Kalau ini siapa ya? Saya akan simpan baik-baik Dalam memori Core memori saya Iya Udah capek nih gue bersih-bersih Nih Bener kan Serikat pekerja Gue bilang apa tadi? Apa? Jadi Serikat pekerja terbesar Boeing Itu akan melangsungkan Aksi mogok kerja Hari Jumat besok Oke Nah Jadi hal ini menyusul Hasil negosiasi kontrak kerja Terkait upah Yang menuai penolakan Dari sejumlah Sejumlah pekerja Kalau dilansir dari Reuters Pada hari Kamis Bagian besar pekerja pabrik Pembuat pesawat Amerika Serikat Di Pacific Northwest Ini akan menyampaikan Surat suaranya Hari ini untuk mendukung Penghentian kerja Dan menolak Kesepakatan sementara Di perkirakan Di perkirakan ada 30 ribu pekerja Yang memproduksi Jet Boeing 737 MAX 767 dan 777 Di Seattle dan Portland Oregon Ini ikut dalam mogok kerja Jadi kalau menurut International Association of Masinis dan Aerospace Workers Mogok kerja akan terjadi Jika mayoritas pekerja Menolak kesepakatan awal Setidaknya 2 per 3 Memilih untuk mogok kerja Kalau terjadi mogok kerja Boeing terancam Mengalami kerugian Sebesar 53,9 triliun rupiah Gokil gak? Triliun loh itu Kalau tadi Adaro Mau lepas anak usahanya Dapat 30 sekian triliun Yang ini justru akan rugi 50 sekian triliun ya 53,9 triliun Memang Boeing ini Dalam beberapa tahun terakhir Mengalami gunjangan Yang cukup dasyat sih Semenjak belum lagi Pesawat dia yang terakhir banget Yang jatuh Kecelakaan Dan berkali-kali mengalami Kecelakaan juga Untuk pesawat Boeing lainnya Membuat harga sahamnya Anjlok Kemudian perusahaannya juga Goyang begitu Neraca kasnya Sehingga akhirnya Mungkin karena perusahaannya lagi goyang Jadi perusahaan-perusahaan Apa namanya Karyawan-karyawannya Juga mengalami semacam efisiensi Dan segala macam Dan berpatong keakhir Sehingga kayak Makanya minta Udah lama nih kita diefisiensikan Dan minta naik gaji Benar Ya harusnya kalau ada efisiensi Kan ada pemotongan Ada alokasi dana Yang mungkin bisa dialokasikan Untuk para pekerja Yang akhirnya mungkin kerjanya jadi double ya Betul Familiar dengan cerita itu Familiar sekali sepertinya Dengan cerita-cerita ini ya Kan kita family dong Kan paling bantu Kekeluargaan We are family Happy family Ya itu Tapi untuk semua Di Indonesia sekarang memang Banyak perusahaan yang mengalami Apa ya Goyangan sih Mulai dari PHK Pemotongan gaji Tapi satu hal yang perlu harus dicatat Dan digarisbawahi adalah Apapun pada akhirnya yang dilakukan perusahaan Kepada karyawannya Semoga itu semua sesuai dengan Aturan perundang-undangan yang berlaku ya Iya Jadi sesuai aturan Yes Meskipun banyak gonjang-ganjing gitu ya Di dunia perekonomian Tapi IHSG hari ini Mantap loh Ih Parah sih kalau IHSG gue Parah banget loh Nggak habis fikri Kalau kata orang-orang tuh Udah lewat itu Udah lewat Jadi apa Nggak habis apa sekarang Udah nggak ada kayak gitu Ya udah Nggak habis pikir Di luar Naila Itu juga udah lewat Udah lewat Oke deh sorry ya So out of date Karena IHSG tuh Aneh banget Karena ini kan mau deket Ke pemangkasan suku bunga Terusnya tuh orang kayaknya Wait and see Untuk nahan belanja And then juga Apa namanya Apa sih Ini kan udah jenuh kayaknya ya Berkali-kali juga Oh rally terus kan Betul Mbak Sheryl, Mbak Sandra bilang Ini harganya udah jenuh sebenarnya Dan ada banget Peluang untuk profit taking Tapi malah hari ini All time high lagi Ya mungkin Mungkin Sentimennya positif kali do Belakangan ini Positif terus Makanya Padahal banyak yang di PHK Positif terus sih Mungkin ada pengaruh-pengaruh lain The Tickers Gimana kalau kita lihat Apa aja sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini Boleh Boleh Kalau gitu kita lihat ya The Tickers ya bareng-bareng Karena sesaat lagi kita akan Bertemu dengan Mbak Sandra Dari Investasiku Untuk membahas Semuanya secara lengkap Kalau kalian trader Ataupun mau investasi Tungguin Kita saksikan dulu Sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini Mbak-mbak-mbak-mbak-mbak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati genit ya sama Mas Nunang gas terus lah pokoknya kita akan ketemu sama Bribda Ecclesia dari NTI MC Polri kita akan lihat dulu lalu lintas di jalanan Jakarta hari ini kayak gimana langsung aja selamat sore Bribda Ecclesia selamat sore oh my god cantik sekali kan kayak Raden Ajeng Raden Ajeng Ecclesia oke Bribda Ecclesia aduh edo aja deh micnya dong dipakai aduh aja aku bilang kan ini khusus untuk Edo Bribda Ecclesia hadir nih Bribda Ecclesia tuh gak pernah kita minta untuk nyanyi di waktu di studio kan nanti kita minta yuk kita abis ini ya biar dipakai mikir sekalian laporin traffic hari ini cue cardnya agak gede ya hari ini ya kayak bawa majalah ada absensi kah disana oke oke beribda ikles ya siap-siap nanti ditodong nyanyi sama Edo ya tapi sekarang saya Bruno Mars kalau sekarang saya todong untuk lalu lintas aja deh dulu ya silahkan dengan laporannya beribda ikles ya baik terima kasih Edo dan Mai selamat sore detikers kembali lagi bersama kami dari TMC Korontos Pori akan menginformasikan situasi harus solitas di beberapa titik langsung dari pantauan CCTV kami untuk titik yang pertama kita akan pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan dari arah lebak bulus yang akan menuju ke arah Blok M Fatmawati tampak cukup ramai begitu pula dari arah lebak bulus yang akan menuju ke arah Bintaro perambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi jelang traffic light saja selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis pada saat mengantari jelang traffic light dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di JPO Tebat, Jakarta Selatan dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang di jalur arteri dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai terlihat tadi peningkatan volume harus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini yang menghibau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga cara aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini dan begitu pula di tol dalam kota tampak cukup kondusif lancar karena menghibau bagi Anda pengguna jalur tol pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jalan gerbang tol dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di Tanjakan Pasar Lawang Malang, Jawa Tibor dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempu berkisar 40-50 km per jam kayak menghibau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan untuk titik yang terakhir kita akan pantau di Simpang Tuku Umar, Bali dari arah Kute yang akan menuju ke arah Denpasar dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran saat ini kami menghibau kepada seluruh pengendaraan yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya pertemuan arus di kawasan ini dan tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan bagi Anda detiker saya mendapatkan informasi situasi arus lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau melalui SMS center di 91119 salat beraktifitas hati-hati di jalan dan salam presisi demikian berpendek saya melaporkan kembali kepada Edo dan juga Mai silahkan kepiting hanyut diserayu cakep I think I want to meet you beribda ikhlasnya gak apa-apa loh senyum juga gak apa-apa loh jangan ditahan-tahan loh terpesona eh beribda ikhlasnya beribda ikhlasnya gak nonton Bruno Mars enggak aku gak nonton Maroon 5 nonton gak Maroon 5 juga gak nonton mau diajak mau diajak kalau diajakin nonton mau gak boleh 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 tuh oke gak apa-apa nanti abis ini ada laporan lagi kah? ada ada ya? ada dong kita ketemu di jam 17.00 oke siapkan satu lagu dari Bruno Mars beribda ikhlasnya nanti kita mau dengarin dari beribda ikhlasnya gak apa-apa dong biar semangat kitanya karena makin jam kesini makin ngantuk beribda ikhlasnya makasih banyak loh anyway terima kasih beribda ikhlasnya terima kasih bertugas kembali semangat bye semangat Anda kita nih udah hijau-hijau mulu nih harus semangat dong makin Versace on the floor terus lagunya Versace on the floor lagi lebih ke lebih ke unik loh on the floor iklan iklan kamu tuh ya iklan mulu udah lah kita ketemu sama Mbak Sandra aja dulu ya boleh dari investasiku welcome back Mbak Sandra kayaknya Mbak Sandra ikut seneng juga ya dengerin tadi chat kita sama beribda ikhlasnya ya apa mungkin mau sebelum beribda ikhlasnya nyanyi mungkin Mbak Sandra mau nah itu sepotong tau gak lagunya Bruno Mars tau pasti apa-apa yang apa yang paling diingat easy camp easy girl lagi oh Merry you coba-coba dikit coba-coba dikit hafal it's just a beautiful night nah ini jadi korong gue sih janganlah jangan disuruh nyanyi dikit aja yang lain kalau kayak gini nih biasanya suaranya bagus loh harus dipancing biasanya pantun pantun kus blues ya kisah sedih di hari minggu aduh yang ini bukan kisah sedih kalau yang ini ya eh ini bisa jadi kisah sedih gak sih ini Mbak maksudnya karena dia rally terus IHSG masuk ya MC papan atas bisa banget nih MC papan atas lagi bahas apa tiba-tiba masuk iya iya gue belajar sama Edo sih soalnya Edo MC papan oncat papan surf iya ini bakalan jadi karena rally terus bakalan jadi downnya jadi bakalan dalam gak nih Mbak kira-kira kita berharap jangan ya walaupun dia turun ya jangan yang rally banget turunnya gitu loh agak-agak kasih sideway-sideway sedikit terus turun dikit-dikit terus naik lagi balance lah ya gitu ya kenapa kalau gak turun langsung anjok gitu Mbak kenapa emang kalau sampai terjadi itu berarti itu investor asinya rame-rame berjualan dong keluar dari kita kayak gitu nanti pasti market bakal panik lagi nih oh takutnya market jadi panik betul tapi sebenarnya kayaknya sih enggak ya karena data-data yang ada tuh menunjukkan semuanya ke arah yang positif nih ke arah yang bagus yang suku bunga akan diturunkan nih fix nih 18-19 dan kemungkinan diturunkannya agak soft nih ya 25 basis point atau 0,25% kayak gitu karena inflasi udah keluar kan kemarin US itu datanya 2,5% yang ternyata konsensus ya dikira 2,6% ternyata lebih kecil lagi yaudah berarti fix nih harus nih kemarin juga data tenaga kerja juga kan tenaga kerjaan juga mendukung juga suku bunga tuh harus di cut segera kayak gitu mungkin untuk yang lainnya sambil nunggu data dari Eropa juga ya supaya pada oh iya ICB juga katanya kan mau ngomumin suku bunga cuan yang terbaru kan itu kalau udah semuanya cut yaudah kita pasti cut dan harga saham akan rally kembali kayak gitu konsensus di pasar untuk BI sendiri kira-kira akan nurunin bunga sampai berapa basis point mbak mungkin sama ya kurang lebih ikuti 25 juga berarti gak akan lebih jauh lah kalau misalnya terlalu jauh nanti jadi gak menarik ya pasti kitanya gitu lah kita kan ada selain ada equity juga ada bursa obligasi kan bonds kan asik juga taruh dana nya itu di bonds di sekuritas rupiah SRBI yang pasti itu inline lah suku bunganya sama suku bunga Indonesia dan sudah jam 4.02 boleh kita umumin hari ini ESG di level 7798 di tutupnya betul all time high kembali bahkan tadi sempat ke level 7833 wow melihat pergerakan sekencang ini kira-kira besok yang terjadi akan seperti apa mbak tapi sebelum itu dijawab jawab dulu biasa sektoral oh sektoral hari ini ya mari kita contek sektoral hari ini yang negatif dulu apa yang positif nih bebas mau dua-duanya langsung juga boleh kalau mbak Sandra berkenan yang paling besar sampai 7% hari ini teknologi naik iya 7% indeks teknologi ditopang oleh Gotoh Buka Emtek DCII lumayan nih ya ini berarti ada tanda-tanda kalau teknologi naik euforianya udah ada nih untuk suku bunga turun nih jadi oh gitu salah satu indeks yang terdampak ya dari suku bunga turun itu adalah teknologi itu yang cyclical kan enggak ya teknologi bukan teknologi itu teknologi maksudnya apa teknologi itu yang semacam dasis digital aplikasi yang kemarin aku tanya data penyimpanan data gitu-gitu terus kedua itu ketinggi kedua energi itu didukung oleh Adaro ya Adaro hari ini naiknya lumayan banyak hampir 10% itu karena ada berita sih dia sudah mau melepaskan kepemilikan sahamnya untuk yang anak usahanya iya jadi ntar mau beralih bener-bener udah ke gak sektor tambang lagi nih jadi mau ke energi yang terbarukan melalui ADMR anak usahanya gitu terus yang bikin yang rame lagi tuh hari ini selain Goto Adaro Saratoga Saratoga harinya 20% wih dicuan Pak Sandi ini mungkin ini gak tau sih ada beritanya apa ya apa terafiliasi disi ulang pulsa seratus ribu kok bisa kok bisa ini diisiin gak tau sama siapa disiin ini lihat ini palsu itu penipuan 404 tuh ih iya bohong banget tapi bener sih disi sendiri kali enggak ini baru tiba-tiba nih itu mungkin ada salah satu benefit dari ininya dia oh yang tadi ya gem cowok gemini harus jadi kejodiak jadi genget jadi genget pulsa oh jadi kalau genget bisa dapet kiriman pulsa ya aku cik gengetnya gimana which mom which my mom oh oke oke so sweet mom my mom my biologi literally oke 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 percaya kalau itu Saratoga tadi yang 460 poin ya 20% wah cuan nih Pak Sandi mungkin ini ya semangat Pak Sandi lumayan buat nambah-nambah habis nanti kelar jabatan kundri iya 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 oh itu yang berhasil menguat tinggi hari ini ya jadi hari ini ASG tuh tertopang dari Adaro dan Goto juga naik kan 7% sama Saratoga gitu tapi memang sepanjang hari ini termasuk di bursa regional dan juga Amerika Eropa juga kayaknya nah iya bener iya bursa pada naik ya sangat hijau paling praktis cuma Shanghai doang Shanghai ya dari China emang kalau dari China data-datanya itu masih terlihat perekonomiannya agak sedikit itu ya kurang baik ya seperti itu untungnya belum tidak terlalu bertampak nih ke kita apa mbak yang bikin ini bursa global semuanya juga sedang hijau royo-royo apakah karena debat capres kemarin yang baru saja berlangsung di Amerika atau karena makin dekat ke tanggal 19 tadi tapi kan yang juga kita pahami kemarin kalau makin dekat ke waktu pemangkasan biasanya weight engine-nya akan makin volatil ini gimana mbak kalau dari market sih sepertinya lebih ke pemangkasan suku bunga itu jadi mereka sudah semakin positif ke arah the Fed pasti akan cut 0,25% atau 25% di akhir September nanti 19 September nanti karena semua data-data pendukung itu sudah mengarah ke sana dan mau gak mau harus juga di cut seperti itu berarti ini ESG arahnya akan lebih ke atas nih sampai akhir tahun sampai akhir tahun bahkan arahnya lebih condong grafisnya ke atas melihat grafis yang condong ke atas kayak gini apa sektor yang mungkin menarik untuk di koleksi di tengah harga-harga yang lagi pada mahal sekarang mbak mungkin ada yang bisa jadi pertimbangan buat the tickers kira-kira kalau harganya lagi tinggi kayak gini masuknya anaknya di sektor apa nih oke kalau untuk sektor mungkin ada tiga ya satu yang pasti finance karena kan dampaknya suku bunga potong berarti suku bunga kredit potong dan untuk mempermudah para pelaku pengusaha untuk kredit kembali ya berhutang di bank gitu kan itu merupakan pendapatan bank mungkin yang kedua adalah yang non-cyclical yang karena selama ini indeksnya masih tidak senaik yang lain nih yang non-cyclical yang barang-barang primer yang konsumsi primer gitu yang retail non-cyclical apa mbak contoh-contoh sahamnya contohnya kayak contoh aja nih ya bukan rekomendasi contoh ada Indofood JAPFA Mayora kayak gitu contohnya ya kalau saham rokok ya ada WIM HMSP terus ada UltraJaya terus ada Alfamart kayak gitu-gitu yang konsumsi emang masyarakat pasti konsumsi mau kerusi itu mereka jadi walaupun harga itu maksudnya berarti kalau walaupun harganya mahal tapi kalau kita masuk kemungkinan di masa depan dia masih bisa naik lebih tinggi lagi tapi harganya mahal mbak ya mungkin tunggu dulu ya biar agak atau kalau misalnya lebih yang non-cyclical eh sorry yang cyclical yang untuk barang-barang mahal cuman kayaknya gak mungkin sampai di akhir tahun ini sih mungkin nanti tahun depannya gitu terus sektor lain lagi yang belum begitu naik banyak sebenarnya teknologi gitu cuman sekarang minggu-minggu ini lagi rally-rally-nya coba bisa kita jadi watch list kita lah kalau mau masuk di berapa ketika dia mungkin lagi sideways atau agak turun dikit itu boleh gitu eh jadi aku mau nanya nih mbak kalau misalnya nih misalnya kita udah punya kita udah punya saham yang barang ya kita udah punya saham nih terus lagi misalnya harganya lagi kurang bagus nih atau lagi turun nih harganya berarti kalau kita mau jual itu pada saat harganya lagi naik ya jadi pas lagi naik-naik itu ada kemungkinan orang-orang udah profit taking dijual-jual ini semua ya ada jadi kalau misalnya dia lagi kurang bagus ya udah ditunggu aja dulu gitu ya ditunggu sampai harganya naik gitu itu kalau sahamnya yakin kita naik lagi gitu karena sebenarnya kalau saham di ISG ini pola sahamnya bergeraknya mereka beda-beda tuh antara satu-satu yang lain tapi kalau misalnya kita beli saham BCA otomatis kan kita pasti nunggu diturun dong tunggu-turun untuk belinya untuk beli gitu tapi kalau saham-saham yang kita gak tahu bisnisnya yang kita gak jelas juga siapa di belakangnya ya kita gak boleh lihat dia pas turun langsung kita beli gak boleh kayak gitu belilah saham yang pas turun itu kita beli saham-saham yang memang terpercaya yang bisnisnya tuh ke depan everlasting lah itu biasanya bisa dilihat salah satu indikator angkanya dari mana apakah dari market cap-nya atau dari apa kalau bisa dilihat dari angka biasanya kan disini kan banyak nih profil perusahaannya kan ada kayak disitu ada siapa aja yang megang sahamnya atau bahkan market cap-nya berapa atau ada gak sih mbak kayak dilihat dari indikator ini berarti sahamnya mas aman nih untuk dibeli gitu oh mungkin kalau itu kita harus rutin sih lihat pertama harus kita lihat si pemilik sahamnya siapa misalnya salah satu konglomerat gitu kan terus sahamnya bergerak di bidang apa maksudnya bisnisnya terus kita analisa lagi bisnisnya itu sustain gak di jaman-jaman sekarang kan userba digital banyak kompetitor kompetitor lain apakah dia masih dipakai oleh orang banyak gitu apakah dia masih bisa jadi leader gitu kan dan kita juga lihat perhatiin juga pergerakan harga sahamnya apakah pergerakan sahamnya naik terus atau malah turun terus gitu semua faktor harus kita analisasi karena market cap juga gak jaminan juga ya kecuali yang bener-bener besar yang sekelas ya LQ45 lah gitu blue chip ya blue chip ya wow jadi big caps itu beda lagi mau blue chip atau sama big caps itu kalau blue chip itu lebih ke saham yang dia gak pernah turun maksudnya kalau pun turun in the long term dia naik terus karena bisnisnya terlalu solid dan terlalu susah di kalahkan itu namanya blue chip kalau big caps itu ya hampir sama kayak blue chip apa ya perbedannya jadi kalau big caps itu kita lihat dari kapitalisasi marketnya kalau misalnya BCA kita lihat kapitalisasi marketnya seribu triliun gitu kapitalisasinya itu dilihat dari ada-ada datanya market cap jadi kapitalisasi itu maksudnya saham ini dimiliki di masyarakat tersebar nilainya berapa nih total gitu jadi semakin besar market capnya biasanya trustnya people jadi bisa dipercaya gitu ya kalau market cap itu lebih melihat oh saham ini liquid atau enggak gitu kalau misalnya contoh BCA seribu triliun berarti kalau misalnya ada orang lain yang mau ngambil ambil alih seratus persen BCA berarti dia harus punya duit seribu triliun yang which is kan gak mungkin satu orang punya atau dan akan sulit dipengaruhi sama bandar karena harganya carilah gede banget saham-saham yang begitu gitu apa blue chip dan big caps big caps itu otomatis blue chip atau sebaliknya enggak big cap otomatis blue chip kayaknya iya mbak ya enggak enggak juga enggak termasuk enggak juga ya belum tentu belum tentu pokoknya kalau market capnya gede berarti dia big caps iya betul kalau orang sering perdaganya nilai ininya dia ada kan market cap itu nah kalau blue chip itu harus teruji dengan waktu jadi kalau misalnya udah 10 tahun 20 tahun ternyata kinerjanya bagus terus nih harga sahamnya naik terus in the long term itu berarti dia blue chip gitu yang tidak ada tandingannya lah tapi kalau ditanya mendingan blue chip atau big caps itu depends on ya mbak karena belum tentu ketika kita pegang yang big caps itu akan bisa cepat naik lagi harganya atau mungkin yang blue chip itu juga bisa cepat naik harganya ini lagi-lagi tergantung sama pasang ya contoh misalnya kalau big caps itu brand itu termasuk big caps tapi dia enggak termasuk blue chip karena belum teruji dan brand itu kan baru IPO 2 tahun lalu kalau enggak salah ya tapi market capnya kemarin sudah sempat ngalahin BCA udah lewat dari 1.000.000.000.000 kalau goto itu termasuk big caps enggak sih dia berapa ya dengan market capnya 72 triliun kalau big caps itu harus di atas di atas 100 triliun kalau enggak salah ya big caps coba dicari kita telpon Pak firman sekarang ya pokoknya itulah ya goto sih bukan goto berapa sih market capnya 72,08 triliun itu kayaknya masih menengah kalau yang big caps itu di atas 100 100 triliun ya cuman goto tuh lumayan bisa mempengaruhi ASG karena lumayan kategorinya besar lah medium ya medium hampir ke big caps ya oke oke terima kasih Pak Sandra oke 10 saham dengan market cap terbesar di bursa FFG Indonesia apa aja tuh banks pertama BCA brand aman mineral TPIA bank BRI bayan resource bank mandiri telkom astra dan dian swastika sentosa wow bukan dian swastika bukan 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 dian hp juga jadi kalau big caps itu yang sama-sama masuk tuh banyak asing jadi bisa yang duit-duit besar itu bisa masuk situ cuman ya baik lagi kalau kelas BCA ya returnnya pasti enggak bisa setahun kasih 20% gitu enggak enggak bisa kasih 100% gitu enggak oke terima kasih jadi mau masuk apa tetap aja dia enggak masuk masuk nanti ya nanti ya nanti mulu ya enggak next week ditunggu loh ditunggu soalnya lama nih bayarannya ternyata nih kode kode editor kita namanya Agus beneran karena karena ngerti ini maksud sih emang sebelumnya dia juga masuk apa tau tadi cuman pas dia ngerti sambil ngecek agus jadi uangnya enggak cuma dipendem di rekening bank doang ya di RDN iya iya alright terakhir mungkin Mbak Sandra dikit aja soal besok kira-kira kan seperti apa JSG coba kita lihat ya yang suka unpredictable ya bentar lagi padahal nih window dressing mau akhir tahun tapi udah naik banyak rising tuh apa tuh nanti ya di minggu depan ya kita bahas oke ini kalau misalnya JSG masih terus naik ini batasnya di ini sih di 749 kalau masih terus di atas 749 dia mungkin target terdekatnya tuh di 7880 jadi besok kira-kira akan melandai atau justru akan harusnya masih tapi penguatan dikit-dikit lah konsolidasi konsolidasi menguat alright thank you Mbak Sandra untuk hari ini dengan market reviewnya sama-sama besok jangan lupa kita tidak ada market review kenapa eh ada dari Edo aja kenapa dari saya kenapa enggak ada besok enggak ada besok detik sore libur yes enggak 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 tetap ada tetap ada loh kita udah hi dulu untuk market review habis ini kita mau bahas tadi anak-anak abah yang sedang bergejolak di media sosial oh iya benul oh sengah lima oke kalau gitu detikers jangan pernah janjikan sesuatu ya disini karena you never know what will happen in the future yaudah kalau gitu detikers kita bakal balik lagi dengan informasi yang seru-seru lainnya tetap di detik sore gak cuma hore-hore mantep masih bersama kami di sini di detik sore gak cuma hore-hore yeah kalau kita udah kayak gini enggak ada suaranya lagi tadi gue turunin kalau kita udah kayak gitu openingnya berarti itu dadakan sembarangan gak ada tuh yang namanya vokal di kontrol bodo amat ya aduh kakak bodo amat iya pakai kontrol-kontrol kalau dadakan gimana iya makanya gak dikasih tahu gak di countdown cuma di countdown kita coba kita atur-atur kita atur kita akan ngomong dengan sangat bijaksana seperti apa yang dilakukan gak sih ngomong boleh bijaksana kelakuan gak tapi ini gak boleh ditiru deh tikers katanya ada perampok taksi online yang minta tebusan padahal udah ngembalikan barang korban aneh ya semakin aneh ya semakin lama modus-modus operan ini ya kayaknya orang makin berjalan stress gak sih kasih aku kata dia gitu saya bagaimana orang stress di dunia ini jadi ada seorang pria berinisial MIS alias Ibnu aku gak jauh agak jauh ini kita baca nih mungkin i-nya tengahnya Ibnu kenapa di aliasin udah MIS kira-kira M-nya apa tumpah-tumpahkan yuk takut lagi MIS alias Ibnu 30 tahun sempat mengirim surat ke korban seusai merampok seorang wanita berinisial BI driver taksi online dalam surat ini pelaku menyatakan akan mengembalikan mobilnya dengan jarat memberikan uang 70 juta rupiah ditukar nih duitnya ini mah namanya bukan mengembalikan sebenarnya ya kayak gue kasih diskon deh jago-jago loh orang makin berbisnis sekarang disampaikan oleh kasub di tres mob di tres krimumpol dametro jaya akbp titus yudo uli detikers bilang beliau selesai melakukan perampokan tersebut pelaku mengirimkan barang-barang pribadi korban yang tertinggal di dalam mobil pelaku juga menyertakan sepucuk surat yang meminta tebusan 70 juta rupiah berisiwa perampokan ini terjadi pada hari Sabtu sekitar 5 hari yang lalu subjet resmob di bawah pimpin dan kani tiga kompol kadek dui melakukan penelidikan mendalam dan sudah berhasil menangkap pelaku pada hari selasa kemarin kemudian polisi menyebutkan leher korban ini dijerat pelaku pakai tali saat tengah berkendara dan ketika dalam tol sebelum di TKP pelaku menjerat korban yang sedang mengendarai mobilnya dari arah belakang dengan alat yang diduga sebuah tali korban saat itu berusaha keras melepaskan jeratan tali sembari tetap menyetir dan korban lalu memutuskan mengerem mendadak kendaraannya agar tali tersebut terlepas tapi pelaku menodongkan senjata tajam ke arah pinggang korban dan akhirnya pelaku mengancam korban dengan diduga senjata tajam yang ditempelkan di pinggang sebelah kiri korban sambil menyuruh korban untuk turun setelah ditodong pelaku kemudian menggunakan senjata tajam korban turun dari mobil saat itu pelaku berhasil membawa kabur mobil tersebut dan meninggalkan korban di tengah tol sendirian tapi malam minta tebusan tapi barang-barangnya di barang-barang pribadinya dibalikin ya masih ada hatinya dikit gitu kayaknya ketinggalan ya ini gue kasih cashback dikit habis itu kalau mau full cashbacknya kasih gue segini kasih 70 juta aduh sekarang jadi semakin selain semakin ngeri dengan modus-modus ini kita juga sebagai pengguna taksi online juga jadi semakin ini ya semakin worry ya worry takut betul baik itu sebagai driver ataupun sebagai penumpang juga both side punya resiko ya ini kita tapi gak tau lagi taksi online-nya yang mana satu ya ya pokoknya kalau misalnya misalnya amit-amit nih ya kejadian kayak gitu ada gak sih yang bikin kayak pertolongan pertama gimana caranya melepaskan diri dari kejadian kayak gini gitu ada pernah lihat gak sih dok ada ini cara-caranya kayak oh yang kayak ngebuka iya ngebuka kuncian gitu-gitu tapi bicara soal nasib malang nasib sial gitu ya berita buruk gak ada waktu yang tepat tidak pernah ada waktu yang tepat untuk berita buruk jadi kayak itu bisa terjadi kapan aja kan yaudah mau gimana lagi dong yang namanya hari sial gak ada di kalendernya iya hari sial gak ada kalendernya ini hari sial juga nih kayaknya buat pencetak uang palsu The Tickers dimana? pencetak uang palsu di Bekasi mana warga Bekasi suaranya yeay eh jangan ye dong kan digagalkan oh iya digagalkan selamat nih ya Barres Krim menggerebek percetakan uang palsu 1,2M di Bekasi The Tickers jadi Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barres Krim Polri menggerebek sebuah tempat percetakan di Kota Bekasi yang mencetak uang palsu senilai 1,2 miliar ada 10 orang tersangka yang sudah diamankan penyidik dan mereka mencetak uang palsu di kios percetakan literally kios percetakan ya di jalan IR Hajuanda Bekasi Timur di Kota Bekasi penggerebek ini sebenarnya sudah dilakukan di hari Senin kemarin dan dari 10 tersangka 8 diantaranya itu ditangkap di hotel di Tambun Bekasi 10 tersangka itu adalah Sur yang berperan sebagai pemilik ada TS yang sebagai pemilik juga dan menerima orderan ada SB yang menjadi karyawan dan memotong uang palsu ada juga beberapa nama lain juga yang berperan sebagai perantara jadi dari kepolisian sendiri mengatakan pihaknya sudah mengamankan bukti uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 12 ribu lembar dan uang palsu tersebut disusun dalam gepokan masing-masing 10 juta dan Bares Krim Polri juga menyita mesin cetak dari tempat percetakan tersebut yang ada di dan juga bareng bukti lainnya ada KTP para tersangka dan 9 unit telepon seluler atau ponsel warna ungu ya uang palsunya itu penampakannya oh itu yang dipakein itu dipakein sinari UV makanya warna ungu itu sinari UV nya kan warna ungu tuh mungkin ini ilustrasi aja sih karena kalau uang palsu setau aku ya uang palsu itu kalau disinari pakai UV dia gak ada kayak hologram di tengah-tengahnya itu jadi gak bisa dilihat dirabah ditrawang nah kalau di terawang itu kan kita biasanya ada kayak bayangan tapi ada juga uang palsu yang lebih lebih canggih lagi itu dia kalau di terawang itu ada gitu itu lebih canggih lagi tapi dia ada apanya gitu karena saya waktu jadi pegawai bank masih uang palsunya masih abal-abal ya jadi gampang ketahuan gitu meskipun gampang ketahuan tetap aja pernah boncos 100-200 ribu mungkin yang lebih advance tadi dicetaknya gak di kiosk percetakan nah ini literally kayak mungkin di pabrik mungkin ya percetakan aku ada denger cerita juga maksudnya kejadian kejadian nyata gitu ya di luar negeri ada yang emang dia emang bisnisnya mencetak uang palsu untuk dijual lagi jadi orang beli bayar uang palsu dengan uang asli gitu diputer iya dan dia tau kalau itu uang palsu maksudnya yang beli itu tau uang palsu jadi mereka mengedarkan lagi untuk beli apa beli apa gitu dan itu keuntungannya amazing menarik enggak jangan ya yang jelek-jelek jangan ditiru ya ada tickers ya maksudnya guys tau tadi biar gak jadi inspirasi buat tickers gak itu udah terjadi tapi udah ditangkep udah ditangkep jadi karena udah ada modusnya jadi masih bisa gak sih sekarang kayak dilihat di raba di kerawang kerawang bukan kerawangnya coba anda gak punya uang 100 ribu atau 50 ribu wiss ini dia uang hasil investasinya oh ini memang asli jelas ini dari ini udah kelihatan gimana caranya ini kan biasanya nih ini kita langsung mendengarkan dari ahli ya detiknya selama 3 tahun kerjanya cuma ngeliatin duit aja gak saya dulu jadi pegawai bang ya 3 tahun sih iya kan 3 tahun 3 tahun tapi itu jaman dulu udah 3 sekarang enggak ya belum lahir gue mohon maaf nih jadi kalau diginiin ini kan ada apa sih bayangan gitu kan kerawangan dari ini yang kita lihat terus kalau dipegang uang kertasnya juga tebal enggak ya tebal dan kalau uang palsu asli oh kalau yang asli kalau yang palsu ini kan kalau dipegang dia kayak tebal terus ininya agak ada timbulnya ada rasanya gitu loh enggak yang kayak polos banget kayak plastik nah yang palsu kayak plastik literally mulus kayak plastik gitu dan kalau diginiin enggak ada ini enggak ada ini kayak serat-seratnya masih ada ya bener bener-bener ada semuanya ini juga kan ada ini apa sih namanya istilahnya logo BI ini ini kayaknya enggak bisa dipalsuin deh kalau ini yang garis putus-putus itu kayaknya ya enggak bisa dipalsuin kalau ini jadi kalau sekarang sih lebih canggih lagi uang kita karena udah sangat-sangat susah lah ibaratnya nih untuk dipalsukan enggak bisa bener-bener dibuat persis seperti ini gitu gila jaman gue 50 ribunya masih 50 ribu yang yang ini ya yang hitam putih enggak kok hitam putih sih abu-abu yang kayak agak kayak hitam sama putih eh enggak udah enggak ada enggak ya uang itu pokoknya uang 10 ribu masih jadul uang 50 ribu masih jadul ini yang ini iya masih ada gue itu nih gue baliki 50 ribu gambarnya WR Supratman ya yang belakangnya Pak Harto kan enak jamanku toh kita punya satu berita lagi di tinggal sebelum kita break ini yang kemarin lagi pada let's take our time tonight girl terus bilang gini aku di Jakarta sekarang ada gimmicknya katanya backing vocalnya pada nyanyi lagu bahasa Indonesia itu loh yang minta duit minta duit itu minta duit iya minta duit duit sering zaman warnet enggak ada itu katanya aku baca sih bukan yang ini dia bilang yang aku rindu kamu sayang itu juga kalau itu dia ada backing vocalnya bisa-bisa buat bayar hutang judi online kayaknya dia bikin satu lagu dengan Lady Gaga aja udah keganti tuh lunas tuh tapi lunas dapet untung diputer lagi sama dia betul-betul jadi memang kemarin itu konser perdana Bruno Mars berapa tahun kayaknya lebih dari 10 tahun tidak berkunjung ke Indonesia untuk konser bikin orang-orang jadi FOMO gitu karena beliau ini bahwa perontoh Indonesia relevan dengan konsernya dengan ngomong bahasa Indonesia beberapa kalimatnya itu bahkan sempat nyanyi juga si Mas Bruno katanya lebih cocok dipanggil Mas Bruno masa sih karena susah nyebut Mars gitu ya jadi kayak Mas Mas Bruno oh ya bener juga Bruno Mars ada-ada-ada videonya ya boleh dong kita komentar mana ini dia videonya eh tapi ya lagu Bruno Mars yang awal-awal yang Merry You eh apa sih judulnya It's like a beautiful night atau grenade ya itu yang No, Merry You itu itu ada salah satu lagu yang menginspirasi gue untuk belajar gitar dulu bukannya just the way you are ya itu juga ya itu juga nah there you go aku kangen kamu sayang ini kayaknya mau menuju lagu Calling All My Lovelies ya hey baby I'm in Chicago right now I'm in Chicago right now nah kan gitu dia kalau lo ada disitu lo akan teriak juga lo ngakafin aku kangen aku kangen kamu sayang aku kangen aku kangen kamu sayang ya kenapa sih kayaknya kalau ada real yang ngomong kayak gitu ke gue gue takut sih aku kangen kamu sayang tapi bagus lo kalinya tapi lucu pas mereka barengan sama backup singernya jadi satu lagu baru ya gak ada makanya ini dia menuju ke lagu apa nih ngomong nyanyi lagu ini nah kebanyakan cerita lu Bang Bruno lah tiga hari bayangin kayaknya tim kreatifnya harus memikirkan gimmick tiap konsernya harus dimikirkan gimmicknya apa lagi hari pertama udah ketahuan lewat medsos ya jadi kayak kalau kedua gitu lagi anyep jadinya bener asem jadi harus ya beda-beda ini tim kreatifnya berpikir keras kayaknya dia pantun deh hari kedua pantun bayar saya kalau mau memeras otak saya harus bayar gak bisa gratis susah nih emang apa-apa harus dibayar emang saya kan hamba duit lebih cocok dipanggil Mas Bruno karena instead of Bruno Mars lebih ke Mas Bruno atau Bruno Mas gimana tuh Bruno gue prediksi sih dia akan ngeluarin pantun ya nanti di hari kedua atau ketiga gitu pantunnya kira-kira apa gak usah gak usah nambah bebannya ke saya pokoknya itulah ya kita tunggu ya kita tunggu kita kesan aja apa ih ngeri banget kurang yuk syair gurindam 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 dari Edo ke makan ikan pati kuseberangi lautan yang ada di ujung pulau ujung sungai apa mahakam sungai siak siak jembatan Lekton 2 menuju ke Rumbai kemudian kita ke Duri abis itu Dumai abis itu kita masuk ke Medan abis itu kita ketemu Danau Toba Horas eh mau hujan ya guys emang hujan belum tapi ngomongin Danau Toba di Sumatera Utara pon digelar di Sumatera Utara dan Aceh loh iya dua lokasi ya iya dua lokasi tapi yang menyedihkan adalah justru banyak berita buruknya yang kita denger ya itu awal-awal kan ya mungkin karena baru apa hari pertama juga jadi kayak ada beberapa miskomunikasi kayak kotak apa nasi box atau makanan yang tidak terdelivery dengan tepat begitu kamu buzzer pon ya oh kebetulan saya nanti jadi host buat live matchnya penutupan juga serius iya oh makanya 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 ya setegak itu meninggalkan kita eh enggak itu live studio enggak dari sono amin dari sono ya kan kalau live matchnya kan eh di Aceh apa sih yang paling enak makanannya lah penyugwil aja Aceh ayah ayah ayam tangkap pakai yang daun apa daun-daunan daun bukan bukan eh coba deh ayam tangkap itu pakai daun apa ya kan dia bisa kalau misalnya ayam tangkap itu ada daun-daunnya itu kan eh bukan goreng bukan daun jeruk daun kecubung enggak dong daun kari kaget gue daun kari nah itu daun kari enak banget loh daunnya juga krip-krip atau daun temurui nah itulah pokoknya lah suka random ya eh gue pernah lu pernah ke Aceh enggak pernah sekali gue gue pernah enggak pakai jilbab juga katanya cuma ke bandar Acehnya doang eh ke Sabang doang oh bukan ke kota Acehnya enggak gue pernah ke masjid masjid Akbar Baitur Rahman yang di Aceh itu kan ada polisi-polisi ininya syariahnya kan ya eh iya ada polisi jadi kan kalau datang ke Aceh itu kita harus pakai hijab harus pakai penutup kepala gitu kan nah terus gue sama temen-temen gue ada beberapa lah gitu cewek-cewek pakai pakai kerudung kita pakai calang panjang rapi lah gitu nah pas kita masuk ada temen aku di belakang tuh di hold gitu sama polisinya cewek sama petugasnya kenapa enggak boleh masuk padahal dia pakai kerudung juga katanya gini itu kamu pakai kerudung tapi pantatmu kelihatan oh gitu dibilangin gitu karena dipakai celana ketat enggak boleh juga jadi enggak cuma sekedar menutup tetap harus syariahnya itu dari ujung kaki ke ujung kepala benar-benar harus syariah setiap ada kamu mengapa jantungku ya pakai skinny jeans itu enggak boleh masuk jadi benar-benar harus pakai kerudung ya meskipun mungkin bukan pakai jilbab yang gimana tapi kerudung tapi bajunya benar-benar harus ketutup bawahannya juga harus ketutup dan kita waktu jalan itu aku perhatiin orang-orang benar-benar ngeliatin kita karena temenku dengan gayanya yang ada jadi enggak bisa kalau pakai jeans jeans ketat gitu enggak boleh benar-benar harus syariah aduh kangen lagi kacah gimana kita live apa iya pakai kerudung aja juga enggak apa-apa pakai kerudung aja enggak apa-apa kenapa emangnya kenapa supaya dia random banget ya ada kok ini tunjukin nanti fotonya ya kita break Anita main nunjukin foto oh iya oh iya kita enggak jadi ya eh udah-udah kita break dulu ya detikers kita abis ini mau editorial review tadi bahas gelora anak abah yang katanya sedang menyuarakan satu gerakan yang begitulah sesat lagi detik sore enggak cuma ore-ore yes we'll be right back ini semua adalah ungkapan rasa pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi kita hak boleh mau coblos empat-empatnya mau tiga mau masuk ke kaleng rombeng segala macam boleh itu hak gimankan saya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia wow intens sekali ya aduh orang yang lihat apa ya respon dari paslon lain itu juga kayaknya kesel ya pasti ya kalau misalnya ngajak nyoblo semuanya itu ngeri juga ya ilang dong suaranya iya jadi enggak gitu enggak seru kamu mau tau enggak yang suaranya enggak ilang suaranya Bribda Ecclesia iiii udah ada loh udah siap-siap nyanyi loh aku di Jakarta reno akut langsung ditutup memang Bribda Ecclesia udah enggak jadi gitu selamat sore kembali Bribda Ecclesia selamat sore kembali Dada dan lain selamat sore udah latihan belum Bribda Ecclesia aduh kebelit kebelit oke kita tunggu ya saya hitung mundur ya Bribda Ecclesia langsung nyanyi ya 3 2 1 oh ini langsung ya iya dikit aja dikit aja refnya aja boleh boleh enggak apa-apa ini pokoknya untuk detikers semuanya Bribda Ecclesia enggak apa-apa 1 2 3 jump in can of my girls put a mud on it anything you want just to put a smile on it you deserve it baby you deserve it all I'm gonna give in to you gold jewelry shiny so bright strawberry champagne on ice lucky for you that's what I like that's what I like lucky for you that's what I like that's what I like keren banget keren banget kalau menurut gue sih ini PK Entertainment nonton ya lagi nonton ini bisa jadi opening stage-nya nanti Bruno Mars hari kedua dan ketiga langsung tiketnya dicetak 2 kali lipat juga sold out semuanya terima kasih loh Bribda Ecclesia untuk effortnya kita dengerin laporannya sekarang monggo silahkan Bribda Ecclesia baik terima kasih Dada dan Maya selamat sore Dati Kars kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi harus melintas di beberapa titik melalui pantauan CCTVKB untuk titik yang pertama kita akan pantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan dari arah tendean yang akan menuju ke arah pancoran di jalur flyover pada sore hari ini tampak cukup ramai cenderung tersendat begitu pula di jalur arteri dari arah pancoran yang akan menuju ke arah kuningan kami himpok pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya begitu pula di jalur padalam kota dari arah pancoran yang akan menuju ke kuningan juga tampak cukup ramai dan cenderung mengalami ketersendatan dikarakan meningkatnya volume arus kendaraan kami himpok pada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke Simpang Cepaka Putih Jakarta Timur dari arah Cepaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung dan Tanjung Priuk serta Cawang pada sore hari ini tampak cukup ramai tersedatan terjadi jalan trafik light yang berimbas hingga 400 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat belaju dengan kecepatan normal dan menghibur pada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rabu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di Simpang Dago Bandung Jawa Barat dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati di jalur Arteri maupun melalui flyover Pasopati pada sore hari ini tampak cukup ramai namun tetap lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berpisar 30 sampai dengan 40 km per jam kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan bagi pengendaraan roda 2 yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya dan untuk titik yang terakhir kita akan pantau di Simpang Perambanan Yogyakarta dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Kelaten maupun Solo tampak cukup kondusif lancar pada sore hari ini begitu pula dari arah Jogja yang akan menuju ke Piyungan ataupun Bantul juga cukup lancar pada sore hari ini kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati serta selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kegiatan masyarakat di kawasan ini dan bagi detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi Arus Olinta selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau melalui SMS center di 91119 selamat beraktifitas hati-hati di jalan dan salam presisi demikian tim Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga May silahkan terima kasih Bribda Eklesia Edo mau mengucapkan sesuatu like kita ke Detik News yang selalu that's what I need bisa juga ada Tiara dari Detik News disini Halo Detikers Tiara Tiara Tadi kita disuruh sama produser nanti panggil Tiara-nya gini ya Tiara kenapa begitu kita gak ngerti deh itu cuma ada di imajinasi beliau Tiara ini ada gerakan bawah tanah dari anak-anak abah untuk mencoblos tiga paslon sekaligus katanya ngajakin ini ada apa kenapa ada pergolakan justru dari yang gak ikutan itu memang awalnya kan sempat rame juga gitu ya di media sosial gitu dan ternyata keramaian media sosial itu ditangkap juga nih sama tim-timnya paslon gitu salah satu waktu itu sempat dari salah satu tim salah satu jubirnya ya jubirnya dari Ramonorano yang mengungkap ya memang ini ada nih gerakan seperti ini kayak ajakan katanya dari pendukung Anis atau anak abah ini gitu ya ngakunya abah untuk udah kita coblos tiga paslon aja gak salah satu gitu jadi dari jubirnya Ramonorano mungkin merasa ya ini jadi salah satu challenge untuk mereka gitu kan dan ya mungkin ini juga efek dari dinamika kemarin gitu ya memang kan dinamika Pilgrup Jakarta kalau lihat ke belakang emang cepat gitu kan ya bagaimana tadinya Mas Anis sempat mau diusung siapa lalu gak jadi lalu sempat mau PDIP sempat sama Bang Dul Parno Karno terus ternyata gak jadi gitu jadi mungkin dinamika yang cepat itu lalu ya memunculkan itu tadi apa namanya komentar-komentar di media sosial selentingan di media sosial walaupun kita belum tahu juga apa ya kenyataannya gimana atau isi hatinya seperti apa gitu kan kita gak tahu juga gitu ya bisa jadi kan ya siapapun gitu orang politisi atau netizen ini ngomong apa di luar apa dalam hatinya apa kan gak tahu juga nah tapi memang ya kondisi atau fenomena ini ditangkap oleh para tim ses juga ternyata karena ya ini jadi salah satu challenge mereka bukan cuma challenge meyakinkan untuk memilih saya dibandingkan calon yang lain tapi muncul ada kayak ini ajakan yaudah pilih semua gitu jadinya kan kalau pilih semua itu suaranya gak sah jadinya gitu tapi gerakan anak-anak abah ini memang hanya di sosial media aja kuat yang kuat tapi ya karena kita belum tahu ini sebenarnya beneran anak abah atau beneran anak abah atau anak bunda ini pri kecil ayah tau gak tau kan oke kita kembali ke anak-anak abah ini penasarannya adalah ini kan gerakannya masih di sosial media aja ya mbak ya ini apakah sudah ditelusuri mereka memang benar pendukung dari yang tidak ikut mencalonkan which is itu identik dengan Anies Baswedan atau kok seperti apa nah mungkin ya apa namanya itu tergantung ke masing-masingnya juga gitu ya tapi kalau dari mas Aniesnya sendiri udah sempat ngomong juga gitu kan ya udah sempat ditanya juga komentarnya oleh wartawan gimana nih muncul fenomena seperti ini atau selentingan di media sosial seperti ini gitu kalau dari Pak Anies sendiri jawabannya ya ini hak konstitusi gitu kan hak konstitusi harus dihormati gitu harus dihargai gitu kan dan Pak Anies bilangnya ya mungkin ini ya ungkapan rasa atau ya kondisi gitu dari saat ini dan kalau dari Pak Anies sendiri ya sikapnya itu menghormati gitu tapi ya ada juga kan komentar-komentar terutama dari paslon yang berlagak kayak misalnya Bang Dung ya bilangnya nanti nyesel loh gitu ntar nyesel karena kan memang ya pemilihan ini kan lima tahun sekali gitu ya dan mungkin sekarang kan sebenarnya masih ada waktu bahkan sekarang masa kampanye belum mulai ya belum penetapan gitu masa kampanye belum mulai gitu apa namanya masih ada waktu untuk mengenal si calon-calon ini paslonnya orang kayak apa programnya apa atau misalnya nanti bayangannya untuk Jakarta seperti apa gitu kan ya kalau mengutipnya Bang Dung gitu kan ya emang benar semuanya tuh haknya mau coblos satu coblos tiga-tiganya mau terus apa namanya gak diapapain gitu tapi kan sayang gitu katanya Bang Dung kan kan ini milihnya buat kita gitu kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita membuang suara kita gitu jangan sampai nyeselnya belakangan gitu malah misalkan ternyata eh mau ini tiga pelason eh ternyata yang kepilih calon yang kita lebih gak mau misalnya gitu kan gak tau gimana jadinya kalau gitu pesannya kalau Bang Dung bilangnya nanti nyesel gitu tapi gerakan ini sudah mulai mengganggu gak sih mbak dari berbagai sisi ya kalau dilihat sudah mulai ini gak sih mengganggu mungkin ini kali ya mungkin kalau buat ketiap tim itu jadi apa tadi namanya perlu menyusun strategi lagi mungkin mereka gitu kan bagaimana meyakinkan pemilih bukan cuma untuk milih mereka milih calonnya tapi untuk milih gitu memang untuk milih untuk ikut beneran partisipatif beneran beneran milih salah satu suaranya gitu mungkin itu jadi tantangan gitu kan kalau dari ini juga tokoh-tokoh kan juga udah beberapa bersuara gitu kan misalkan kayak Pak JK gitu kan Pak JK juga merespon ya supaya tidak menggunakan emosi gitu jadi jangan emosi sesaat gitu jadi misalkan dipikir lagi gitu ya memang itu hak dan di bilik suara juga gak ada yang tahu kan jadinya emang kita kita nyoblos satu nyoblos dengan nyoblos gitu kan atau gimana ya itu gak ada yang tahu gitu tapi ya kalau pesannya Pak JK ya jangan emosi gitu kan memang pasti ada emosi tiap orang apalagi ini soal pilihan politik atau gimana tapi bisa dilihat juga wawasan gagasannya si calon ini gimana gitu kan siapa tahu itu bisa jadi pertimbangan untuk memilih gitu masing-masing oke tapi gue penasaran sih sebenarnya siapa di balik anak abah kuat-kuat ini sebenarnya dimulainya dari mana dimulainya kan katanya dari media sosial kan media sosial ini siapa akunnya nah iya itu iya mungkin nanti kalau ada yang mau ini ya menelusuri gebu-gebu sekali Anitama eh kenapa punya ini ya apa namanya keterikatan emosional dengan sebutan anak-anak abah gak juga sih bukan mantan pendukung hamburger enak enak sore sore gini iya 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 gimana Tiara ya mungkin ya kalau ada yang mau menelusuri ya jangan menelusuri gitu kan ya tinggal lihat aja gitu kalian kalau misalkan ini kita melihat komentar lagi gitu kan ya dari KPU pun juga udah sempat ditanya gimana karena kan misalkan ada yang bilang kan ada nih misalkan aturan soal kalau ngajak apa katanya kalau ngajak golput bisa dipidana gitu kan nah KPU udah sempat menanggapi nih gitu kan bahwa kalau misalkan aspirasi gitu ya misalnya sebatas aspirasi tadi mau ah gue mau golput aja lah gitu gue mau nusuk tiga pason ah mau gue misalnya rusak gitu misalnya gitu kalau misalnya itu aspirasi gitu masing-masing personal kan ya boleh-boleh aja tapi kalau misalnya konteksnya adalah ajakannya terus dengan ada pemberian materi atau pemaksaan misalkan dengan kekerasan gitu ya atau dengan yaudah nih kalau lu mau gak nyoblos dapet duit gitu sama aja kayak mau nyoblos siapa itu kan sama ya maksudnya ada pemberiannya itu itu yang baru memenuhi misalkan kategori pidana gitu jadi harus ada imbalannya ya misalnya ada iming-imingnya atau dengan ancaman gitu kan ya kalau lu gak ini gak gue kasih duit gitu kalau misalnya kayak di media sosial nge-tweet ayo kita coblos tiga paslon kalau memang tidak sesuai dengan ininya nah ada yang bilang juga ya sejauh itu tidak ada pemaksaan atau pemberian imbalan itu tidak masuk kategori pidananya gitu tapi tentu saja ya KPU ya sebagai penyelenggara pemilunya ya tentu saja dia mengkempennya adalah supaya orang ikut mencoblos menyalurkan hak suara dengan ya cara yang benar gitu ya pasti KPU sebagai penyelenggara akan encourage-nya untuk itu oke dan yang jadi mungkin bisa diluruskan kali ya ke masyarakat ketika gerakan ini akhirnya langgeng terjadi di masyarakat kita sebagai masyarakat yang akan menerima nanti hasilnya itu statusnya adalah sebagai korban juga pada akhirnya atau gimana Tiara? ya pasti akan berefek ya ke masyarakatnya juga gitu kan nantinya kan kan siapapun yang terpilih ya nantinya dia akan terpilih untuk semuanya mau nyoblos atau enggak mau pakai hak suara atau enggak gitu kan atau mau nyoblos si A atau si B gitu kan berefek ke semuanya jadi ya makanya itu ketika emang milih ya dipikirin benar-benar gitu jangan sampai nyesel ya ada juga kan yang misalnya mikir gimana nih andai-andai gitu ya andai-andai misalkan yang ini suara gak sah gitu ya suara gak sahnya lebih banyak dibanding suara sahnya gitu ya kalau dari segi penghitungan ya sebenarnya itu gak ngefek karena kan dihitungnya misalkan kalau hitungannya harus 50% atau berapa ya itu dari suara sah gitu ya itu gak ngefek cuman ya itu bisa menimbulkan apa ya ya efek politis gitu lah persepsi gitu persepsi kepada hasilnya gitu makanya kan biasanya kalau pemilu ada kan biasanya berapa persen yang mencoblos gitu kan tingkat tingkat apa sih tingkat mencoblosnya tingkat berapa banyak gitu lah tingkat partisipasi biasanya kan itu juga dipublikasi karena itu jadi bagian untuk melihat bagaimana antusiasme antusiasme pemilih juga kepada pemilu tersebut mungkin gak sih ini bagian juga dari strategi lawan dari masing-masing kandidat membuat suatu apa ya anomali begitu di tengah-tengah kebingungan masyarakat akan milih siapa sehingga nanti kayaknya dia akan bisa berpotensi lebih banyak suaranya ketika dicoblos tiga-tiganya gitu-gitu ya ini kita lihat juga gitu kan apakah ada yang terus mau emang gak tau ya emang ada manfaatnya terus memanfaatkan si fenomena ini atau juga gitu ya tapi yang pasti ya tiap-tiap timnya punya strategi sendiri gitu misalkan mau yaudahlah selagi ngebiarin ngebiarin ada selentingan-selentingan yang dibiarin atau emang bakal misalkan di-counter secara langsung secara keras gitu atau yaudah biar masyarakat kita fokus pada memaparkan program memaparkan visi-misi aja bisa juga strateginya atau strateginya ya memperlihatkan kalau sayang gitu kalau gak nyoblos gitu kan ini masing-masing gimana tapi ya memang ini menjadi satu fenomena juga gitu kan gimana ketika ada calon yang gak berlaga ini kan berarti membuktikan ada apa ya bahwa ada suara dari ini ya dari Pak Anas berarti suara calon yang gak berlaga ini yang menjadi rebutan gitu menjadi rebutan untuk calon yang berlaga gitu dan memang sekarang kan juga cukup kelihatan gitu misalkan kemarin sempat kayak Pak Pramono dan Pak Rano waktu CFD terus foto sama Mas Anis gitu kan atau misalkan bahwa calon-calon yang pastinya mereka bilangnya kan kita juga akan silaturahmi sama Pak Anis sebagai gubernur sebelumnya gitu ya memang kan Pak Anis juga di pilkada pilgup yang sebelumnya kan suaranya juga menangnya cukup tinggi dan di pil saat pilpres juga di Jakarta juga suaranya lumayan gitu jadi kan maksudnya yang gak bisa dipungkiri ada suara pendukung Pak Anis yang mungkin akan jadi rebutan gak dirahup gitu oleh dari pasangan-pasangan pilgup Jakarta sekarang nah gimana mungkin apakah mereka akan mencoba mencari cara untuk merebut suara itu atau enggak nah gak tau juga tapi kalau dipikir-pikir pihak yang paling diuntungkan siapa ya dengan adanya kondisi seperti ini ya balik lagi ke apa namanya strategi masing-masing tadi apakah memang mau punya strategi khusus untuk merebut misalnya tadi suara pemilihnya ceruk suaranya ya ceruk suaranya itu gitu kan atau misalkan mikirnya enggak kita udah kita yakin kita punya pemilih dari misalkan basis-basis parpol atau misalkan mungkin demografi sendiri yang dipetakan dirasa bisa jadi pemilih potensial gitu kan nah kita lihat aja sekarang juga ngeliat karena sekarang belum masuk masa kampanye ya masih penetapan gitu memang belum kelihatan secara langsung misalnya strateginya mau gimana atau apa gitu kan karena mereka juga belum masuk masa kampanye gitu masih masih keliling-keliling sporadis gitu kan nah kita lihat juga misalnya pas udah masuk masa kampanye nanti apakah ada misalkan bisa jadi dari tagline dari visi-misinya atau dari acara-acara kampanyenya adakah misalkan yang menyasar apakah misalkan menyasar tadi ceruk suara pemilih yang mau diperbutkan tadi Pak Anies sendiri ini gak sih apa namanya udah ada ada gosip-gosip gak sih yang yang bahwa Pak Anies kayaknya akan condong memiliki siapa gitu kemarin kayaknya sempat ada ditanya ya pas di Jogja ya oh yang waktu acaranya beliau di game itu ya apa ya jawabannya baru sudah yang dekatin ya baru ngeliat sekilas tapi ini nih belum di klik ketahuan belum di klik sempat ada komentar jadi ditunggu Pak Anies kemana nih apakah kalau Pak Anies kesini pendukungnya semua akan ikut nah itu juga yang perlu dipetakan juga apakah sudah pasti misalnya Pak Anies dukung siapa atau Pak Anies temui siapa berarti kode apa misalkan berarti pendukungnya langsung ikut atau misalkan ya ternyata pendukungnya bisa jadi ya beda-beda tergantung masing-masing oh iya memang misalkan saya dulu dukung Pak Anies waktu Pilgum sebelumnya kalau sekarang saya jadinya mau nyoblos yang ini ah eh yang satu beda lagi mau nyoblos yang ini yang satu beda lagi ah gue gak usah nyoblos gitu bisa jadi beda-beda juga jadi disitu mungkin yang menarik kalau misalkan nanti sudah ada survei-survei gitu ya misalkan apakah pendukungan nah pasti biasanya harusnya itu dimetaan survei kan kelihatan itu misalkan sekarang udah apa namanya karena udah fix calonnya gitu ya udah bisa dilihat elektabilitasnya bandingin habis itu ngeliat dari pemilih Anies di Pilgum kemarin akan mencoblos siapa yang sekarang nah disitu kita lihat petanya kayak apa benar-benar karena dengan jeruk suara Pak Anies yang cukup besar untuk bisa dijadikan senjata mestinya para parpol akan berusaha ya untuk bisa mendekati Pak Anies supaya bisa jadi dukungan tambahan gitu untuk suara-suara pasel mereka bisa dilihat strateginya gitu apakah misalkan kayak Pak RK yang memang ini dari awal Kim Plus gitu kan awalnya kan ya memang tadinya Kim Plus juga isinya ada parpol yang tadinya mengusung Anies lalu gak jadi gitu kan apakah ketika terus jadinya mau merebut suara pendukung Anies jadinya itu sejalan atau kontraproduktif gitu kan jadi pasti mereka juga melihat itu lagi gitu kan jadi pilkada tidak selesai serunya ketika Pak Anies tidak ikut ya justru malah tambah seru mengingat siapa kira-kira yang akan apa maksudnya kemana kira-kira ceruk pendukung suaranya Pak Anies akan berlabuh gitu karena satu dua atau tiga atau kita belum lihat juga nih karena kita juga masih nunggu nunggu survei setelah calonnya fix ini kan gitu siapa tahu memang ya sebenarnya calon-calon ini juga punya punya tempat di masyarakat punya tempat di masyarakat sendiri gitu kan kayak kita misalkan tahu ya mungkin kan siapa tahu Pak RK walaupun basisnya Jawa Barat tapi ada juga yang misalkan ceruk-ceruk tergantung demografinya gitu kan di Jakarta bagaimana atau misalkan dari parpol pendukung bisa jadikan misalnya kader parpol atau memang yang simpatisan parpol yang terus sekarang mengusung Pak RK jadinya pendukungnya pasti akan nge-vote Pak RK siapa tahu atau yang PDIP gitu kan PDIP juga punya suara cukup tinggi di Jakarta kan PDIP juga punya suara cukup tinggi di Jakarta dan sekarang punya calon sendiri nah seberapa kuat gitu kan calonnya PDIP-PDIP nih Pramono sama Parano gitu kan ya apakah itu jadi yang kuat ataukah misalkan gitu bisa ngeliat kita misalkan ada suara tadinya pemilih pemilih Nasdem banyak kan suara nyoblo siapa gitu bisa lihat kalau di surveinya juga ngecek itu ya atau misalkan pemilih PDIP solid semua ke Pramono Rano gak gitu pemilih PKS gimana nih gitu kan setelah gak jadi ngusung anis kayak gitu kapan sih survei terbaru akan keluar kira-kira tiara moga-moga gak lama ya setelah penetapan ya bisa jadi setelah bisa jadi sebelum karena ini udah mulai ada survei tadi Pilgub Jabar nah mulai muncul gitu kan udah ada pulang jatang sekemarin udah ada beberapa yang melakukan survei nah kita lihat apakah berikutnya ada Pilgub Jakarta juga kita tunggu aja mungkin sih sebelum penetapan penetapan minggu depan ya minggu depan mungkin sebelum penetapan pekan depan ini ada momen-momen survei gitu kan atau biasanya pas mulai kampanye itu oke mari kita nantikan bersama ya sebelum sebelum penetapan atau setelah sama-sama menarik pokoknya ketika survei itu nanti diluncurkan yang terbaru ya kira-kira kan seperti apa masyarakat menilai nama-nama baru ini terima kasih banyak Tiara sama-sama sudah datang sini mau kita kita tagih nyanyi Bruno Mars juga waduh jangan saya ngalah malah pada nanti malah langsung berkurang langsung berkurang penontonnya detik sore langsung diponis sama dia langsung waduh ada suara apa nih kurang-kurangin nih kurang-kurangin nonton konser gak Bruno Mars gak aduh kebetulan dia udah nonton waktu itu di Las Vegas langsung ya oke detikers kita kelar dulu editorial review untuk hari ini itu tadi soal gerakan coblos tiga paslon mudah-mudahan jangan sampai lah ya Tiara ya tiga paslon di coblos pokoknya tentukan pilihanmu berdasarkan pilihan hati Nurhamni mu sendiri jangan ya suara hati jangan ya jangan ya perik kecil ayah ya habis ini kita punya sunset talk tapi sebelum sunset talk mungkin kita akan ngopi-ngopi dulu detikers dengan informasi menarik lainnya jangan kemana-mana tetap bersama kami di detik sore kecuma ore-hore welcome back to detik sore detikers yang semangat dong mae welcome back nah gitu dong gak cuma ore-hore terima kasih Edo sentikan semangatnya iya kapan-kapan ajak aku iya kan dibales terima kasih iya oh iya dong sama-sama pri kecil ayah jangan bikin gue mikir kemana-mana jadi pengen renang ya tumpah gue dari tadi udah menahan-nahan itu ya menahan-nahan sampe bener gue lebih takut ketawa depan tiara sih kayak aduh nanti ini kita kita bahasnya lagi serius gitu abis itu dia bete gitu kan walk out katanya gitu jangan dong ya kalian gak menghargai gitu aku menyiapin ini seminggu udah dibookingnya dari seminggu yang lalu ya iya udah lama bahkan sebelum isunya muncul kita daripada apa namanya ngelur ngidul mending kita ke Sumatera Utara tadi udah ngomong dan otobas segala macam kan oh iya tadi saya sudah di di bukan dituduh sih diingatkan diperkirakan sebagai buzzer pawn katanya bener saya tuduh sebagai buzzer pawn tapi bukan ini bukan buzzer pawn tapi buzzernya detik sore kita mau bertemu sama Kartika dari detik sumut yang akan kita menurutin adalah soal pawn yang ada di Aceh ini pawn ke 21 yang katanya punya banyak sengkarut carut marut bener gak sih yang kita lihat di media sosial sih memang ada beberapa video dari akun media sosial yang menunjukkan bahwa kayak terjadi apa kerusakan jalan menuju ke venue segala macam tapi kita coba konfirmasi ke temen kita di detik sumut ada Kartika Sari aduh kayak nama Bolu ya kayak nama oleh-oleh ya mohon maaf Kak Kartika halo Kak Kartika halo selamat sore Edo dan Mai selamat sore ini lagi di venue pawn kah atau lagi dimana nih iya benar sekali oke di Aceh apa yang Sumatera Utara ya saat ini saya sedang berada di Gor serbaguna pancing di sebelah kanan saya ada Gor futsal dan sebelah saya ada Gor serbaguna pancing yang menjadi salah satu venue perhelatan pawn di Sumatera Utara kedengeran kok orang lagi main futsal nih enggak sih enggak kedengeran jauh ya tapi kalau dari venue yang kamu berada saat ini apakah ada kan ini beritanya ada carut-marut dan lain sebagainya ada permasalahan tertentu enggak atau mungkin kamu bisa memperlihatkan ke kita misalnya oh ada kubangan kah atau ada apakah gitu jalurnya apa yang terjadi di situ yang ada di sekitar kamu ya terima kasih Mai dan Edo di studio dapat saya sampaikan bahwa untuk beberapa venue di Sumatera Utara saat ini memiliki beberapa kekurangan salah satunya gedung futsal yang ada di sebelah kanan saya yang beberapa hari lalu sempat terjadi kebocoran atap dimana saat itu ada pertandingan futsal putra sehingga ditunda beberapa jam sampai menunggu hujan berhenti jadi ketika saat itu pada berjalan baru menit kelima futsal putra berlangsung ya futsal putra ya berlangsung hujan kebetulan saat itu lagi hujan dan pertandingan diberhentikan jadi ada beberapa tong sampah atau ember yang diletakkan di tengah di tengah lapangan lapangan untuk menampung hujan tersebut jadi sempat dia berhentikan beberapa jam separa ini ya ini ya kita juga lihat videonya ini bahwa di venue-nya terlihat genangannya cukup banyak ini sampai keluar ini di venue tapi ini apakah ini venue futsal 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 soalnya tadi Kartika bilang venue-nya kan tertutup ya Kartika ya ada atapnya begitu dan ya benar dan permasalahan lain itu ada di stadion utama sport center Edo dan Mai dimana saat ini kondisi stadion utama serbaguna pancing ini sedang masih dalam masa perampungan dan ada beberapa ada banyak gundukan gundukan tanah yang masih berserakan di sekitar venue di venue stadion utama kemudian juga masih ada beberapa atap stadion yang masih belum rampung kemudian juga berdasarkan pantauan kita hari ini bahwa masih banyak para pekerja yang melakukan mengebut kerjanya di daerah tribun maksudnya kursi tribun dan juga di beberapa area stadion utama seperti itu Edo dan Mai oke ini kabarnya yang kita terimakan dari Kartika adalah venue yang ada di Sumatera Utara bagaimana dengan yang di Aceh apakah juga mengalami kendala yang sama akses ke venue venue nya sendiri gimana kabarnya kalau untuk di Aceh sendiri sejauh ini masih belum ada permasalahan Edo dan Mai untuk di Aceh untuk sampai sendiri kabarnya belum ada kabar permasalahan berarti yang di Sumatera Utara saja sejauh ini di Sumatera Utara itu tadi dan juga beberapa hari lalu kalau tidak salah di hari Senin atau Selasa sempat viral juga dimana para kontingen tampak berjalan di titi di atas kubangan ini kita sambil lihat videonya pertandingan voli untuk latihan voli seperti itu oke selain permasalahan infrastruktur nih Kartika ada permasalahan lain enggak kalau kemarin kita lihat kan ada yang terkait masalah makanan nasi box dan lain sebagainya nah itu seperti apa kejadiannya di sana maaf May boleh diulang oke Edo mungkin micnya cek 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 gini Kartika dalam itu tadi adalah masalah-masalah terkait akses atau infrastruktur kalau hal lain di luar infrastruktur ada masalah enggak kayak misalnya dari makanan atau mungkin di pertandingannya sendiri juga jadinya carut-marut juga pada akhirnya karena infrastrukturnya juga berantakan gitu ada enggak laporan terkait itu oke nah untuk permasalahan di luar dari penyelenggaraan pihak panitia juga mengaku ada kekurangan baik dari transportasi konsumsi dan juga akomodasi jadi dari pihak panitia juga sempat mendapat keluhan terkait dengan makanan yang terlambat kemudian juga transportasi yang sering terlambat menjemput atau mengantarkan para kontingen seperti itu oke jadi ini venue-nya ada yang memang lagi dalam proses ya proses pembangunan belum rampung 100% gitu ya Kartika ya venue-nya belum rampung 100% berarti semuanya venue-nya belum rampung 100% semuanya Kartika ya kalau sejauh ini yang masih dalam proses pengerjaan itu di stadion utama yang akan menjadi keremoni PON 21 di Sumatera Utara pada 20 September nanti nah dari informasi kita dapat bahwa saat ini mas rampungan dari stadion utama masih sudah 96,6% oke tapi dari panitia penyelenggara sendiri ada penjelasan seperti apa kenapa ini bisa sampai banyak kekurangan ketika PONnya sudah terselenggara Kartika kalau kita dapat dari informasi panitia seperti contohnya di lapangan bola poli di venue sekitaran poli itu kan ada para kontingen yang melewati jalan tubangan nah dari pihak panitia mengatakan bahwa sumpah ada miskomunikasi seharusnya para kontingen itu lewat di jalur depan namun karena kebetulan Presiden Jokowi ingin berkunjung ke lokasi tersebut sehingga akses utama ditutup nah sehingga mereka para para kontingen terpaksa melewati jalur belakang yang memang polos pengerja itu masih berakhir di bulan September kalau untuk sport kalau untuk sport center stadion utama sport center sendiri sejauh ini kita dapat informasi bahwa mereka masih belum mengatakan terkait dengan bagaimana kendala yang terjadi di sport center namun mereka optimis bahwa sport center akan selesai sebelum penutupan pada tanggal 20 September nanti baik satu lagi pertanyaan terakhir Kartika benar gak sih bahwa akar dari segala carut-marut ini adalah kekurangan biaya dalam pelaksanaannya atau keterlambatan biaya mungkin gimana ya kalau untuk anggarannya sendiri pihak panitia mengaku bahwa untuk area akses venue sekitar voli area belakang voli itu baru baru cair baru turun pada bulan Juli dan baru dikerjakan pada bulan Agustus ini sehingga mereka mengaku memang area tersebut memang belum selesai karena anggaran baru keluar pada bulan Agustus oke sangat disayangkan ya ini bisa terjadi karena PON ini padahal adalah awal dari langkah selanjutnya para atlet kita untuk berlagak di tingkat internasional Grisha Poli itu jadi juara dunia itu juga gara-gara awal karir jadi PON juga benar ya Kartika ya baik oke sepertinya Kartika juga udah mulai kepanasan dengan matahari di Sumatera Utara yang dekat arena venue PON juga kita silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali terima kasih atas informasinya Kartika terima kasih ya bye-bye ya kayaknya tapi benar kata Edo sih tentang bagaimana atlet-atlet dari mungkin dari kompetisi awal ya dari kompetisi daerah gitu ya dari daerah kemudian nasional kemudian ketingkat yang lebih besar salah satu PR kita adalah memperbanyak terutama sepak bola nih karena sepak bola yang paling populer yang paling banyak diminati adalah bukan pendidikan ya pembinaan usia dini meskipun banyak klub-klub sepak bola di Indonesia yang punya sekolah untuk pembinaan usia dini tapi kompetisi kelompok usia itu kurang banyak gitu kompetisinya di Indonesia jadi untuk tanda kutip pembibitan anak-anak yang akan meneruskan atlet-atlet yang sekarang itu agak kurang gitu kalau di Indonesia sendiri kalau di luar negeri itu sama kelompok umur sampai kayaknya di bawah 15 tahun atau 15 tahunan gitu ada dia kayaknya bahwa kan banyak makin banyak SSB sekarang dan bukankah itu salah satunya bisa iya 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 itu harapannya supaya kelompok umur maksudnya buat klub ya buat kompetisinya kompetisinya kita nantikan lah ya gebrakan selanjutnya Pak Eric Thohir mungkin akan menyelenggarakan PSSI akan menyelenggarakan Liga 1 under 15 mungkin nah itu aku bilang tadi karena ya biar kita biar kita gak naturalisasi terus-terusan lah siapa tau kan ya kalau naturalisasi oke karena mereka punya pengalaman di level yang berbeda tapi kalau kita punya anak sendiri yang kita besarkan dengan effort yang dilakukan oleh bangsa sendiri atas nama untuk Indonesia kan bagus bisa kan loh gini ya iya atau kawin silang juga gak apa-apa iya berbanyak lah Edo kan masih ada kesempatan iya boleh habis ini kita mau ngobrol-ngobrol sama content creator and podcaster horror di Indonesia detikers kita akan cari tau gimana caranya bisa meng-generate banyak followers dan pendengar di Indonesia di tengah sangat boomingnya industri podcast saat ini di Indonesia kita akan cari tau bersama-sama di Sunset Talk setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap bersama kami di Detik Store yang gak cuma oke selamat datang ke Detik Sore dan kita udah masuk ke segmen Sunset Talk ini adalah segmen terakhir seperti biasa kita kan mau ngebahas horor gimana kalau kita openingnya juga kayak agak horor-horor dikit boleh kita ulang lagi dari bumper balik-balik eh enggak lah ya kalau jadi bumper kejauhan jadi gimana kalau mau serem gini-gini gue pernah lihat kontennya lewat dia do cerita gue jadi yang mui ya enggak lo jadi Edo aja Justin sorry ketahuan ketahuan lagi boongnya do maya gitu dong iya oke oke do maya-maya enggak bisa lagi kenapa sih jatuhnya bukan mau cerita hurur hurur curhat jadinya enggak kalau ngomong-ngomong sama Edo pengen nangis gue tapi ini benar ini konten mereka nih seringkali lewat dari di FYP-nya tiktok kita atau mungkin di di reels kita di sosnet lain juga banyak sih sebenarnya potongan-potongan cerita atau konten horor ini gitu kenapa sih orang-orang banyak yang suka konten horor aku enggak pernah lo nonton sengaja untuk nonton film horor gitu enggak pernah lo tapi kalau dengerin cerita gue suka nah ini sama dia berarti karena ini cerita semua kalau bukan film jangan ke beliau jadi apa yang disampaikan sama konten creator yang satu ini adalah sudah berhasil mengenerate cuan juga dan kita mau belajar karena kita mau jadi orang kaya juga dari konten-konten yang diacilkan sama kita selamat datang selamat datang selamat datang ke detik sore Fadil Jaidi salah salah dong bapak aku terkenal kalau kaya gitu dong lo udah berapa kali kalau misalnya datang ke tempat orang terus bilang Fadil Jaidi baru sekali baru ini dari bentukannya yang beda lu enggak soalnya kan Fadil Fadil tuh orang mindset top of mind pasti langsung ke Fadil Jaidi bener sih kalau misalnya orang lihat di Instagram Fadil yang keluar Jaidi bukan camuy kecuali di search ya camuy gitu baru muncul ya selamat datang di detik sore selamat datang juga terima kasih sudah mengundang aku disini selamat datang di taman kanak-kanak detik sore nanti nanti boleh dong kita praktekkan suara kalian bertiga itu kan kayaknya ikonik banget kan gitu kayak muy bi kalau si Nat ngomong muy bi gitu kan kalau misalnya Nat tiba-tiba gak bisa ngonten lo aja kak berarti kebetulan gue mau cap oh gitu oh bilang kayak gitu lagi sibuk banyak oh mencari calling-calling tapi sanggup gak bayar aditamaya dia mau banyak duit dia banyak tuan banyak tuan gak 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 cana cana viewsnya jadi jutaan semua ini tiktoknya amin oke oke ini ngomong-ngomong konten horror kayak gue bilang tadi kalau nonton film gue bukan tipe orang yang sengaja nonton film horror tapi kalau dengerin cerita gue cukup tertarik gitu what's the secret dari kalian bisa bikin cerita atau konten horror tuh jadi menarik gitu sebenarnya tergantung dari penulisan sih kak jujur cerita gue itu kan gue semua kiriman dari orang tapi gue gak serta-merta gue bacain sebegitunya jadi gue rework lagi gue tulis lagi gue cari hooknya oh jadi dramatisir gak gak dramatisir jadi misalnya lo ngirim cerita kak kayak Mui gue dapet cerita gue ketemu pocong abis itu tiba-tiba pocongnya tuh lompat-lompat abis itu berantakan oke nah gue baca ceritanya terus gue tulis lagi gue rewrite lagi dan biar pas gue bacain tuh enak gue tulis hooknya dulu gue cari punchline satu gue cari punchline dua gue cari konklusinya jadi mungkin secret recipe-nya biar kayak eh gue nempel lagi cerita lo denger cerita lo karena emang gue strukturnya jelas i see itu pertama kali gue bikin kayak gitu jadi kayak para kita tau cerita utama dari cerita ini apa terus abis itu lo kembangin supaya dia bisa jadi long story bener bener-bener kayak gitu berarti ada teknik ada kalian punya personality dia juga dimasukin betul karena kalau misalnya emang ternyata gue nulisnya gak bisa bikin pikiran orang tuh bermain teater disitu jadi gak bisa kan jadi kayak misalnya saya gue ada cerita lo tau gak kalau misalnya di gedung transivi ini di lantai 8-nya tuh ada setannya ini serius lo misalnya gitu nah orang akan nonton sampe abis kan nah itu caranya oh pemantiknya disitu hooknya disitu hooknya disitu gue emang nyari kayak gitu gue tau kenapa mereka bisa bikin kayak gitu ceritanya karena mereka didominasi sama penyiar-penyiar radio yang teater of mine-nya ada banget kemana-mana pas itu udah belajar dari dulu itulah kelebihan yang para penyiar radio zaman dulu eh selamat hari radio terima kasih kak eh kita sama-sama mantan penyiar eh dia masih masih penyiar oh masih berarti kita bertiga mantan penyiar radio nih oh gitu kalian memang radio apa kak? ceritanya gitu ya penyiar juga kita gak gak usah ditanya lah radionya apa penyiar iya waktu Indonesia merdeka sebelum sebelum di Indonesia merdeka waktu itu kita yang ngasih tau ke Pak Sugija di Semarang waktu itu ada salah satu uskup pertama di Indonesia ini beneran kalau lu ngaran beneran uskup pertama di Indonesia namanya Sugija Sugiyo kalau orang jauh itu baru tau gue eh lihat nih itu tuh mereka bertiga tuh kontennya kalian kontennya di studio atau dimana kalian kontennya sebenernya kontennya dimana aja cuman base camp kami bertiga tuh di apartemennya Syahabi apartemennya horor gak? horor dia mulai acting disini tapi ini tapi ini sorry tapi ini ini lagi di di studio noise habis gue tapping podcast terus tiba-tiba eh kita konten aja yuk buat Mui Binat konten juga disitu tapi kebanyakan itu di apartemen Syahabi kalau yang di noise apa namanya? kalau di noise itu Mui Binat itu adalah podcasternya Scary Things jadi kalau misalnya lu suka cerita-cerita horor yang panjang lu kan mending dengerin podcast kan lu cari di noise namanya Scary Things cuman kalau misalnya mau keliatan mukanya cuman storynya panik tuh di Mui Binat di TikTok gitu di TikTok ya yes duluan Mui Binat atau yang Scary Things? Scary Things oh Scary Things dulu jadi Scary Things itu tuh udah ada dari 2021 kak dari Juli tapi Mui Binat gue Syahabi Nadila tuh baru bikin akun TikTok itu tuh baru tahun lalu kenapa pada akhirnya mikir eh kayaknya video boleh juga nih guys karena waktu pas Scary Things itu viral viral tuh bukan karena ada mukanya kak jadi kalau lu pernah lihat nih di FYP lu ada kayak orang-orang masak iya aku pernah lihat itu iya 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 dari situ kayak gue mikir bertiga nih anjir nih orang-orang orang bikin kue tapi suaranya iya sih di uploader itu kan followersnya banyak banget kak iya 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 terus gue mikir kayak daripada si iya dipakai sama orang yang lebih banyak mending gue bikin sendiri mukanya ada gue bikin lah akun Mui Binat gitu selok lagi gue kayak minum dulu serem ya minum dulu kan tapi dari podcaster kemudian ke TikTok mana yang paling yang lebih menghasilkan podcast lah ya tergantung kalau dari TikTok kan kalian baru nih udah menghasilkan gak kalau misalnya enggak sih kayaknya dia banyak endorse kalau gue lihat-lihat kalau misalnya gue bilang sangat tersombong gak salah ini pertanyaan it's your time to shine gak apa-apa iya jadi banyakan di TikTok tapi TikTok tuh emang easy money banget ya iya soalnya kalau di podcast itu kan gue tuh sebagai talentnya si noise kan kak jadi kan gue dibayar tuh selalu per episode nah kalau misalnya endorse tiba-tiba itu punya lo personal langsung ke kalian misalnya misalnya ada endorse gojek gitu eh boleh nyebut brand gak gak boleh sih oh iya boleh sih brand A misalnya gitu ojol ojol brand A itu placement ke gue 40 juta misalnya kan lebih gila dibanding gue nunggu sebulan di podcast kan aduh maaf banget ya ngeceplosan gak apa-apa nanti kita edit walaupun ini live ya maaf ya kita juga sering kayak gitu kok abis itu berarti gue gak dipanggil lagi dong disini gak nanti lo yang panggil gue kesana oh iya bener lagi bisa tapi bisa dibilang gini gak pada akhirnya yang lebih banyak dengerin lo bertiga itu di tiktok pada akhirnya daripada oh sebenernya secara angka sebenernya sama kalau misalnya di tiktok itu kan keliatan ada followersnya dan viewsnya kalau misalnya di podcast kan akan ada rapotnya rapot itu per stream tslnya berapa place-nya berapa oh gak keliatan viewsnya berapa gitu ya kalau di noise-nya di noise gak ada cuma subscribernya ada tapi per episode berapa dengerinnya itu cuma rapotnya doang gak tau oh kalian gak tau listenernya berapa jumlahnya tau kalau misalnya per bulan selalu di update dari rapotnya itu ya sama kayak yang disebelah juga begitu kan iya betul sama kenapa memilih emang gede ya viewers atau orang-orang yang suka sama cerita atau konten horor di Indonesia sampai kalian memilih yaudah konten horor aja deh yang kita bikin karena mungkin tradisi Indo sekuat itu beneran kayak siapa siapa disini yang gak percaya horor dikit kan siapa disini yang kayak yang gak ada takut-takutnya gitu ya nah gue bertiga itu yang gak penakut itu cuma si Habi doang kak gue sama Nadia itu penakut banget nah karena kita di Indonesia itu budaya tradisinya beneran kuat buat horornya sampai akhirnya gue bertiga mikir kayak ih kalau misalnya kita bikin konten horor harusnya kena sih karena gue bertiga itu backgroundnya sama kuliah itu sama sama-sama satu kampus tapi beda jurusan ya dan di kampus kami itu serem terus temen gue cerita kejadian horor dia ke gue si Habi juga Nadia juga akhirnya kayak dari jaman SMA kuliah mereka tuh temen-temen gue udah ceritain cerita horor ke gue terus bertiga gue ketemu di Noise yaudah kita bikin aja ya konten horor podcast horor gitu tapi memang yang gue tau orang Indonesia tuh paling suka either dengerin horor komedi atau religi sekalian bener alias dengerin lantunan ayat-ayat suci gitu nah horor tuh salah satunya yang banyak banget mendengarnya di Indonesia mau di platform apapun itu bahkan di Youtube sekalipun gitu pada akhirnya apa yang membedakan konten yang kalian tawarkan dengan podcast-podcast atau konten-konten horor lainnya yang kalian sadari gue bukannya mau mendiscredit podcast lain ya Kak ini kan cuman kayak kayaknya sebisa mungkin gue bikin podcast gak apa-apa disini tempatnya sombong kok dua kali loh ini ngomong kayak gini ntar gue sombong beneran takut ya gue gimana-gimana gue tuh ngerasa kalau misalnya ini kan konsep ya beda-beda ya Kak ada podcast horor yang ceritainnya tuh pembauannya serem banget back soundnya serem banget ada juga yang podcast lagi ngomongin horor tapi dibecandain nah gue tuh gak bikin kayak gitu gue tuh nyari tengah-tengahnya gue bertiga itu anggapannya kayak gue akan cerita horor beneran kayak lagi nongkrong sekarang cuman gue gak akan nyeremin-nyeremin jadi kalau misalnya kita lagi nongkrong nih karena rame-rame kita duduk eh gue udah cerita serem anjir apa nah gue ceritakan kayak biasa gini kan Kak nah gue tuh gak dramatisir cerita intonasi gue jadi serem atau kayak gue gak becandain jadi kayak setiap gue lagi denger cerita horor dan gue ceritain lagi orang kan duduk dan kayak too hard gitu ya iya sampe akhirnya temen-temen gue sama mungkin followers gue pada komen kayak kalau misalnya dengerin Mui Bina cerita gue kayak nongkrong sama mereka nah karena yang pengen gue tekenin adalah gue cerita horor tuh bukan buat temen gue berdua tapi buat lu semua gitu jadi makanya gue gak nyeremin-nyeremin gue gak pas lagi serem-serem yang gue becandain maksud lu podcast horor lain trying too hard enggak konsepnya beda-beda dia emang suka boleh dia aja gak kak dia yang gak jadi disini dia itu suka membelokan opini publik kayak memang itu dia tugasnya untung aku gak tenggelam ini untung aku cara-cara ya pasti masing-masing podcast punya punya gaya masing-masing gitu ya dan ketika mereka mencoba untuk pakai gaya itu berarti memang karena ada pendengarnya suka sama itu gitu bener-bener tapi yang kalian dapati disini adalah ketika kalian berusaha untuk genuine ceritanya ternyata ada yang dengerin juga gitu dan tanya karena soalnya pembawaan gue bertiga baju kami bertiga pun juga bukan diserem-serem gitu loh kak kayak emang beneran anak nongkrong ya denger cerita horor gitu karena waktu itu pernah gue diundang di salah satu youtube juga nah mereka tuh bilang kayak lo bertiga kan cerita horor ya tapi kok lo gak ada horor-horornya sih beneran kayak malah anak lo lumayan horor sih serius karena hitam kali ini gak 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 kita juga pakai baju hitam nah horor jadi sama jadi kayak bener pembawanya oh mungkin mungkin karena yang ada beberapa tipe konten yang dia memang seorang indigo makanya tadi lo disclaimer di awal bahwa gue bukan indigo gitu kan jadi kalau si camu ini bikinnya memang sesuai dengan personality aja kayak beneran kayak podcast tongkrongan tapi tongkrongannya bahas horor bener-bener kayak gitu tapi jujur deh seiring berjalannya waktu pas kalian bikin konten ngobrol kayak gitu ada gak kalian nambahin unsur dalam cara bercerita gitu ya oh dramatisir tipis ada banget pasti ada ya kan soalnya kan gue bikin kontennya buat entertain orang kan kalau misalnya say nih ada 100% cerita nih beneran real terus gue mikir kayak anjirnya jumping banget lagi waktu pas dia ada setannya keluar sama tiba-tiba konklusi gue harus ngasih jembatan dong biar enak itu mungkin tipis-tipis gue reveal di kita tuh ngebahas tentang kayak biar jembatannya enak biar gak tiba-tiba jumping gitu nah mungkin ke arah sana doang cuman kalau kedatangannya tiba-tiba sosoknya gimana itu beneran yang udah gue baca ya gue bacain disitu gue ceritain lagi jadi gak yang ekstrim tiba-tiba suaranya jadi kenceng gitu ya ngagetin gitu enggak kan cuma kalau misalnya ternyata penulisan orangnya itu ada yang lompat gue tambahin sesimpel gitu aja lompatnya pake lompatnya pocong lompat pocong iya 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 eh ini berarti yang di tiktok udah dari kapan? di tiktok itu setahun kalau gak salah gue Agustus atau September 2023 berarti udah setahun lah ya sekarang producenya berapa di tiktok 1,8 juta juta kokil udah beli apa aja guys nah itu gak bisa di spill tuh 1,8 juta eh tapi ini beneran deh kan banyak yang bilang kita sih belum ngerasain ya bahwa tiktok itu adalah easy money banget dapetin easy money karena kayak tidak disangka-sangka walaupun ya pada prosesnya pasti juga panjang lah easy ya mohon maaf ya mungkin orang awam melihatnya easy iya karena cuma dilihat hasilnya doang iya ketika bikin konten terus dapet duit kan sesederhana itu kalau dibilang easy-nya gitu terus kalau dilihat viewers mereka juga 22 juta 20 juta paling sedikit mungkin mungkin karena baru di upload juga kali ya yang baru ya kak yang baru masih 316 ribuan aduh yang 945 ribu hampir juta-juta alhamdulillah gak ada yang pernah nambahin bintang tamu gak nih atau cuma khusus bertiga aja kayaknya ada ya waktu itu ya waktu ada yang gak bisa ganti gitu ya iya kalau di podcast ada tapi kalau di tiktok ini mungkin bintang tamunya tuh kalau misalnya segmennya bukan cerita kayak misalnya gue baru bikin segmen baru di Mui Binat battle video horror namanya kak oh gitu jadi kayak misalnya bertiga nih kita kita battle video horror yang paling seram yang mana nah itu tuh gak gue bertiga doang cerita horror video oh video gitu tapi itu belum ada belum di upload eh udah di upload yang sama jurnal Risa waktu itu pernah gue collab sama jurnal Risa oh gitu oh udah collab sama jurnal Risa yoi kalau ngeliat yang tadi Edo bilang soal easy money pasti akhirnya these days terutama Gen Z gitu ya mereka pasti ngerasa aduh konten kreator itu is one of the thing yang bisa gue jadiin pekerjaan pengen jadi konten kreator juga gitu gimana lo ngeliat ini apakah menurut lo oh iya it's okay ini kalau misalnya lo tekuni bisa jadi fondasi yang baik untuk dapet duit sebenernya kalau misalnya omongan orang tua ya kak kan bilang kayak selagi halal gak apa-apa gitu kan apalagi kalau banyak uangnya iya nah tapi menurut gue kenapa Gen Z ini sekarang akhirnya akan mencari pekerjaan FOMO iya mungkin FOMO karena temen-temennya gede followersnya plus duitnya banyak dibanding mereka mikir apa ada jangan-jangan gue 925 tuh gaji cuma sekian tapi gue jadi konten kreator gajinya lebih gede ya pertama kan pasti dari situ kan kak sampai akhirnya mereka mikir gue pun juga kayak gitu gue tuh baru cabut dari kantor tuh beberapa bulan lalu lu serius cabut maksudnya emang jadi full time konten kreator maksudnya iya oh wow akhirnya memutuskan jadi full time tapi gue ada gue sekarang kerja di label musik juga tapi label musiknya juga gak ada kantornya jadi gue gak terikat waktu sama kantor oke nah sampai akhirnya gue ngerasa kayak oh wajar kenapa konten kreator sekarang bisa setotal itu ya karena mereka tuh di saat orang lagi 925 kerja kantoran 925 gue tuh bisa gue cari buat discover konten gue cari temen gue buat collab gue cari angle yang bagus buat gue cerita gue cari endorsean jadi tuh sebenernya 925 nya tuh sama-sama kerja bedanya lu di kantor gue enggak bedanya kalau misalnya lu dibayar sama kantor gue dibayar sama brand yang placement sama gue nah jadi menurut gue di saat Genzy tuh ngerasa kayak gue pengen gue jadi konten kreator itu menurut gue wajar banget banget kak gitu lu rekomen gak orang jadi full time konten kreator sangat tapi lagi-lagi tergantung karena ada temen-temen gue yang ngerasa kayak waktu pas gue misalnya dia bilang ngomong kayak gini ke gue kalau misalnya lu lagi gak ada endorse gimana Mui? ya gue tinggal cari kerjaan lain bukan berarti gue gak ada endorse gue gak konten jadi ya gue nganggur gitu karena untuk dapetin endorse justru adalah gimana kita ngebangun awarenessnya itu terus-terusan konsistensi konsistensi bener eh tapi gimana sih caranya lu dapetin endorse konsistensi kak ini nih bahkan nih abis ini kan live gak tadi kan lu bilang kalau misalnya temen lu nanya eh kalau lu gak ada endorse gimana ya gue cari nah konteks nyari endorse ini apa lu reach out ke brand terus lu nawarin sesuatu atau lu nunggu lu jemput bola atau yaudah lu tunggu aja dia ada yang ini dua-duanya jadi kan gue mau binat bertiga kan kak nah ada tim gue yang sinat ini dia tuh yang bagian dari cari bisnis eh cari brand bisnisnya gitu nah gue sama si Abi ini ngurusin yang buat kontennya jadi kalau misalnya emang brand belum belum pas gue ngetok pintu nih brandnya belum masuk yaudah gue bikin konten aja terus kan juga brandnya ntar ngechat ke gue gitu tapi kebanyakan sih brand yang dateng ke gue mungkin brand yang akhirnya mau dan gue ketok pintu sendiri dari awal itu tuh baru berapa mungkin 3-4 sisanya dateng sendiri jadi lu salah satu orang yang mengamini bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil ya betul luar biasa sekali tapi tadi gue mau nanya apa ya teman-teman konten creator ini eh gak jadi deh gak jadi itu deh kenal Pak ayo transitif ya iya gak apa-apa tanya aja katanya aja Kak enggak nanti aja di off air ya oh oke boleh dia takut enggak-enggak jejak digital itu jahat kita mau menutup ini dengan kita pengen dengerin cerita horror yang menurut lo ini semua orang harus dengerin sih cerita horror ini ceritain dong kita aduh sebenernya udah banyak banget Kak cuma ini top of mind gue aja ya boleh cerita yang gue alamin sendiri dia gak apa ya boleh jadi waktu pas eh mulainya gitu dong do may gitu gitu kan do do tin gitu tetap justin ya tetap justin anggapannya serius ya bare face do may ya muy ini kita kayaknya gak usah cosplay ya keep it on keep it on oke jadi gue tuh pernah abis ngonten eh bahkan oh gue lagi tapping podcast Kak gue lagi tapping podcast di malam itu gue gak tau kenapa tuh hawa studio podcast gue tuh gak enak banget nah gue belum pernah gue gak pernah percaya sama ada yang namanya Poltergeist yang barang gerak sendiri plus kayak setan tuh bisa kayak kayak ngegunain gadget elektronik itu tuh gak percaya samsek sampai akhirnya gue ngerasain sendiri gitu waktu pas gue nge-take content tuh eh gue lagi nge-take podcast di belakang gue itu ada kayak apa ya pajangan-pajangan gitu lah ada rak pajangannya banyak pas gue lagi ini gue lagi cerita nih jadi kan temen gue misalnya lo Kak lo udah beres cerita gantian lo lo beres cerita gue kan ini lagi sesinya gue nih gue lagi baca cerita tiba-tiba tumblr di belakang gue tuh jatuh rak gitu pas gue ngeliat eh kok gue gak nyenggol kayaknya dan gak mungkin tumblr jatuh sendiri kan berat gue berdiriin lagi gue taro tuh di raknya pas gue lagi cerita tiba-tiba ada lagi kayak suara cewek masuk kayak nah dari situ gue mikir temen yang lain denger gak? denger nah terus produser gue tuh kayak nyari channelnya kayak dia matiin channel lo misalnya Kak buat nyari suara tuh paling deket sama siapa ternyata paling deket sama gue nah terus gue bilang ke produser gue kayak gue takut banget anjir gue gak mau tapping lagi yaudah gak apa nanggung ayo-ayo kita kan bareng-bareng yaudah gue lanjutin lagi pas banget gue lagi cerita si tumblr yang jatuh itu tadi kan jatuh tuh gue mikirnya kayak jatuh gini mungkin itu kena angin walaupun gak masuk akal nah ini baru pertama kali gue ngeliat tumblr tuh mental ke tembok kayak dar gitu kenceng gitu kayak dilempar gitu ya iya kayak beneran digituin dari situ akhirnya gue bener-bener cepet-cepet beres tappingnya gue otw pulang pas gue otw pulang gue tau kayak anjir gue gak enak banget lagi gue di mobil sendirian gue takut akhirnya gue teleponan sama mantan gue udah putus waktu itu oh bisa banget aku takut aku takut boleh gak padahal udah maten tapi ngomongnya Beb ya dulu dulu Beb aku takut banget oh Beb mau gak temenin aku Beb kita video call-an yaudah gak Beb udah tuh tetep ya video call bukan teleponnya wah bapak polisi nyetir setelah video call-an ditaruh di depan gitu tetep pake seatbelt iya 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 gue nyetir sampai akhirnya gue nyampe rumah di momen gue sampai rumah gue tuh gak mau matiin video call-nya kak gue bilang kayak boleh sleep call-an aja gak Beb aku takut soalnya lanjut nih akal-akalannya oke bisa aja nih akhirnya lanjut nih kak ini biar ada gambaran ya gue kasur nih ini kasur gue tidur di kasur di sebelah kiri gue tuh pintu pintu gue di sebelah kanan gue tembok masih video kalan nih? masih nah jadi tuh gue naro hp gue tuh disini nih kayak gini nih oke ini kak tembok nih kak ya gue mau ada kayak gini nah berarti di belakang gue pintu dong nah gue bilang tuh sama mantan gue waktu itu jangan dimatiin teleponnya Beb biar aja mati sendiri biar hp-nya eh biar aja mati sendiri pas hp-nya udah baterai habis nah pas gue ngeliat gue ngantuk banget setengah dua pas setengah dua gue tidur ternyata mantan gue tuh bilang jam dua dia tidur nah pas gue sama dia bangun tiba-tiba tuh hp udah mati karena baterai udah habis pagi catan jam 10 jam 11 sampai akhirnya tiba-tiba dia bilang sama gue Beb kamu nge nge gantung baju apa gitu pas gue liat di di pintu gue kayak gak ada gantungan baju cuman gantungin tas ini tas ini nih tas biru ini nih cuma gantungin tas biru oh yaudah gak apa kenapa Beb gak gak apa kamu takut ntar nah dari situ gue mikir kayak ada yang gak beres nih anjir gue tanya udah gak apa Beb ngomong aja akhirnya dia bilang waktu pas kamu tidur jam setengah dua pagi bener-bener gak ada setengah jam tuh aku tidur dan hp aku tuh aku taruh jauh gitu sama kayak kamu jadi kayak gue naruh hp gue di tembok kan gue gak bakal nyentuh kan Kak dia pun juga gak nyentuh tiba-tiba gue setengah dua tidur saya tidur jam dua pas dia buka galeri hp dia jam tiga lewat itu tuh ada screenshot-an gue lagi tidur kok bisa screenshot sendiri? gak masuk akal kan nah di screenshot-an jam tiga pagi tuh gue udah tidur mantan gue udah tidur di belakang gue ada cewek gede banget sumpah gue merinding gede banget Kak ada screenshot-an ya? ada lu mau liat gak? mau coba tunjukin ke detikers eh ke kamera ada warga-warga? iya ada banyak kurcaci di dalam sana oh ada penonton bayaran disini mas ini kalau misalnya udah diliatin langsung dikeluarin ya mas soalnya saya takut takut dateng digituin aja digituin diterangin ini ya anjing gue takut banget ini ini tangan gue dingin banget sih gue udah merinding loh ini ini gue tidur matiin lampu gue cuma pake lampu tidur doang warnanya ungu oke nah intinya ini gue sama mantan gue ngebegah hp nya enggak gue gak bisa main basket kebetulan Kak nih ini gue liat gimana nih ke sini ke sini ke kamera yang ini keliatan gak? coba zoom keliatan gak? fokus-fokus fokus yang mana? itu keliatan gak? itu lo yang tidur kan? itu gue tidur gue gak liat gue ngeliat kameranya kayak gue takut banget nih nah di belakang gue ada pintu kan ada putih gede banget itu nah itu eh mana sih? apa karena ini keterangan ya? jadi mungkin ntar pas udah off kita liatin iya tuh kayak di pojok ya dia ya? eh bener di pojok kok lo bisa liat sih? Kak jelas banget Kak aduh bangsat gue merinding anjing oh iya sorry banget sorry banget gak keliatan itu bener-bener yang abang tunjuk itu nah itu tuh itu ada putih tinggi terus kepala itu hitam turun oh kurang-kurang coy ini udah paling terang bang soalnya ini gue zoom gue zoom oh lo ditelepon lagi sorry Beb gimana sih Beb? sorry Beb keliatan gak? oh itu itu bukan bukan kain atau apa yang digantung soalnya itu gue cuma ngegantung tas biru Kak coba-coba liat deh gimana disini udah ya guys liati lo coba gue mau liat dulu ntar off the record kita liat ya oh iya jelas banget kan tapi yang lebih anehnya lagi kenapa bisa ada screenshot-an itu makanya gue bilang dari awal kan gue gak percaya sama setan bisa begitu Kak bisa main alat elektronik gitu hantunya selfie guys sumpah liat gue merinding siapa tau dia selfie pengen pake lima jari gitu loh iya mungkin dia juga mau barengan video callan sama gue betul dia iri mungkin kan lo sleep call kan dia kagak ada temen sleep call nah ini konklusinya sejak saat itu lo masih tinggal disitu gak? sampe sekarang aku tidur oke takut nah ternyata ada saudara gue tuh indigo nah ternyata kata saudara gue cewek yang ada di kamar gue itu adalah cewek yang suka ngejatuhin tumblr waktu pas gue tapping tadi berarti dia ikut sama lo kemana-mana oh sekarang? sumpah beneran gue takut gue beneran takut serius udah tau gue pernah akut ada yang indigo gak guys disini guys eh serius kamu masih diikutin sampe sekarang? udah temenan berarti dia ikut? takut takut bang enggak dia gak selalu ikut kan gue bukan indigo dia kodam lo kali enggak kodam gue enggak cewek serius kodam lo apa? kodam lo apa? coba ntar kita lihat tiktok lo ya kita cek dulu ya eh serius nih aduh lapar puncaknya itu tadi sih beneran dia bilang kalau dia masih udah jadi temenan bahkan tapi katanya kalau yang kayak gitu lagi diomongin lagi diceritain dia katanya pasti muncul ya? makanya setiap gue tapping setiap gue ngonten beres itu gue selalu baca surat al-al-al itu kalau yang beragama islam ya al-gozali iya ayat kursi ayat kursi iya maksudnya al itu al- al-iklas 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 al-an-as eh kenapa ya al-al gue sebutnya tadi ya al-iklas al-iklas al-an-as al-falak sama ayat kursi itu kuncinya guys itu kuncinya guys tiap hari lo nyebutin itu berarti? tiap hari baca itu subhanallah subhanallah tapi beneran ini tangan gue semakin dingin ini biasanya gue juga ngerasa gak masuk akal itu tiba-tiba itu beneran salam kenal ya guys siapapun namamu iya salam kan jangan ganggu kita ya kita cuma cari uang disini jangan digituin edo nanti ikut nalo nalo edo gak apa-apa juga nalo nalo muih udah dipindahin ke lu nih gimana nih eh tapi gue percaya baca ayat kursi dulu bismillahirrahmanirrahim bangga dong nonis ya iya eh tapi gue enggak kan gue tapi percaya bahwa kehadiran dia justru yang bikin podcast lo juga semakin besar mungkin kak jadi makanya kayak ada ilham nih tiba-tiba bilang buat bilang gitu ya semoga selama dia gak ganggu gak apa-apa sih iya gak ada yang diganggu kan takut gue takut aja tapi gak ada yang ganggu kayak tumblr dan segala macam oh itu karena baru-baru baru banget gue ngetek oh itu baru gitu mungkin sekarang udah temenan itu kejadian berapa lama yang lalu? 2022 oh udah bener-bener gitu waktu awal-awal konten tiktok eh konten podcast tuh akhir tahun 2021 ya mungkin belum ada setahun tiba-tiba door ada si sosok kok sih kokil keren gue percaya dia membawa amin membawa vibes positif justru kalian amin ya walaupun tidak mungkin tapi semoga in the wrong way tapi ya bagus hasilnya anyway terima kasih banyak Fadil camuy 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 aja panggilan gak apa-apa camuy camuy ini nama asli nah itu panjang lagi tuh ceritanya oh panjang lagi nanti di sesi berikutnya kalau gitu ya another episode ya bidanak bidanak aku mau konten jam 7 ntar aku sampein peace oke salam salam buat temen-temen dari podcast scary things yoi sukses untuk podcastnya sukses untuk konten-konten di tiktoknya amin terima kasih banyak i believe that you guys are going to be bigger than this amin amin sukses guys terima kasih banyak sudah mengundangku detik sore sama-sama terima kasih juga buat detiker semuanya yang udah yaksiin detik sore dari jam setengah 4 sampai jam 6 lewat ini seru banget ya seru banget selesai jam 6 sore loh tapi karena lo seru banget apa momen sampai setengah 7 kita dengerin cerita kedua gak usah ya ya thank you guys besok kita hadir lagi di jam yang sama tentunya cuma di detik sore gak cuma hooray hooray thank you